Ngaji online tepat di Selasa 10 November 2020 dan ngaji online malam hari ini adalah kajian filsafat musik dimensi spiritual dalam jazz. Oleh karena itu, mari kita bersama bersyukur kepada Allah SWT. Sholat serta salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada jujungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Dan Sobat MWTV malam hari ini saya juga ditemani seorang apresiator yakni Gus Rifki. Assalamualaikum Gus, ini pertama kali disini Gus ya? Sebenarnya tidak pertama kali, saya sering kali dengan Buya bahkan Alhamdulillah Buya tidak sekali dua kali ke rumah saya sejak tahun, saya yakin saking padatnya Buya mungkin Buya lupa sejak tahun 94-95 Buya sering beberapa kali ke rumah saya. Baik Gus malam hari ini kita nanti sama-sama akan bersama disini dalam ngaji online, kajian filsafat musik, dimensi spiritual dalam jazz. Dan malam hari ini sangat spesial sekali, saya rasa tentu saja ada narasumber yang sangat kita tunggu. Di samping juga Biasa Kuriasin MA, beliau adalah pengasuh pondok pesantrian Cadang Pinggan, Indra Mayu. dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana urian tentang dimensi spiritual dalam jazz. dan hari ini kita sudah bisa bergabung langsung dengan Mas Beben. Nama sebelumnya, saya sapa dulu Mas Beben nih sebelum saya ke prolog ini. Assalamualaikum Mas Beben. Waalaikumsalam Kang Afkar, selamat malam juga yang saya cintai dan hormati Kang Buya Sakriyasin. Ya, selamat malam Buya. Ya, selamat malam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya biasanya nonton video Youtubenya aja. Malam ini Alhamdulillah bisa diberikan kesempatan untuk. Alhamdulillah Mas Beben, malam hari ini kita bisa silaturahmi langsung. Dan nanti kita akan bedah tentang dimensi spiritual dalam jazz. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan prolog sesaat tentang filsafat. Atau ya, filsafat musik ini. Sobat Timbal TV, banyak penipat musik dan yang berprofesi sebagai musisi sering menghadapi persoalan yang timbul di belakang hari menyangkut musik. Bukan kurikulum Vita dulu. Nanti dulu. Ya, ya, ya. Sebuah persoalan bisa saja datang setelah karya musiknya lahir. Berbagai macam persoalan itu harus ditanggapi dan ditelaah oleh orang-orang yang bersangkutan sesuai landasan yang digunakan. Apakah itu masalah bagi penipat musik atau musik itu sendiri? Karya musik tidak lahir begitu saja. Ada sebuah proses yang panjang untuk melahirkan karya tersebut. Semua persoalan yang datang bisa dihadapi dengan beberapa pokok pembahasan yang diadopsi dari pemikiran filsafat. Salah satunya adalah karya musik, mencipta musik, penikmat musik, karakter musik, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan musik. Hari ini kita akan bersama Kang Beben. Atau nama lengkapnya, Beben Supendi Mulyana lahir di Jakarta 2 Februari 1967 atau lebih dikenal dengan nama populernya Beben Jazz. Ia adalah seorang penyanyi Indonesia beraliran jazz. Ia merupakan salah satu pendiri komunitas jazz kemayoran. Pekerjaan beliau adalah vokalis, dosen di Universitas Pelita Harapan, menguasai instrumen gitar dan trompet, dan tahun aktif di musik ini sejak 2006 sampai dengan sekarang. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Inna Kamari. Saya juga tidak menduga kalau beliau ini sebenarnya ada waktu muda, seorang atlet bulu tangkis, bahkan pernah juara Asia, luar biasa. Tapi kemudian beliau hidupnya tergoda dengan musik, dan musiknya sangat spesial sekali, musik jazz. Baik, Kang Beben, hari ini saya akan berikan waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit untuk membedah bagaimana dimensi spiritual dalam jazz. Silahkan, Kang Beben. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum, Bu Bia. Terima kasih bisa memberikan kesempatan untuk mengangkat tema ini. Tapi apakah boleh sebelum ngomong saya membawakan satu lagu dulu? Oh, silakan. Dengan senang hati, Mas Beben. Sebagai pembukaan biar terasa jazinya. Saya akan membawakan satu lagu judulnya Autumn Lips. Ini nomor dua terpopuler abad 20. Nomor satunya adalah yesterday. Kalau Autumn Lips ini aslinya Pop Perancis, cuma diinggriskan ya. Langsung saja. Ya. Ya. selamat menikmati 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 Tuhan membuat sebuah patung dari tanah liat sebagai cita dari yang kudus, yang suci dan memerintahkan jiwa manusia untuk memasukinya ini sebuah cerita dari seorang sufi jiwa itu menolak, menganggap inkarnasi yang dipaksain kesannya dipaksain harus masuk sebagai semacam penjara, masuk keraga tapi jiwa itu kan sudah terbiasa terbang dengan bebas di alam semesta, merdeka dan tidak terikat jadi Tuhan meminta kepada para malaikat untuk memainkan musiknya lagu yang dilantungkan oleh para malaikat membuat jiwa itu merasa demikian senang sehingga dengan suka rela memasuki badan mungkin mendengarkan musik akan lebih baik kalau ada raganya, tetapi kata Hafid melanjutkan musik para malaikat lebih dari sekedar bujukan Tuhan tapi banyak yang mengatakan setelah mendengar musik itu jadi setelah diperdengarkan musik jiwa masuk ke dalam badan tetapi dalam realitas jiwa itu sendiri adalah musik jadi sejatinya jiwa itu sendiri adalah musik itu dari saya ambil dari Supi, Inetkan jadul bukunya The Mythicism of Sound of Music oke ke slide berikut nah sebelum kelahirannya ruh adalah bunyi karena alasan itu lah jadi kan kalau ada yang bertanya kenapa sih kayaknya entah musiknya campur sari, musiknya dangdut, musiknya jazz, musiknya pop rasanya hampir sulit dikatakan tidak ada orang suka musik karena sejatinya adalah ruh itu adalah bunyi karena alasan inilah kita mencintai bunyi jadi secara tidak langsung ruh, jiwa adalah musik itu sendiri lanjut nah ini sebagai tambahan ilmuwan mengatakan suara berasal dari tulang belakang dia perahma, perut, dan paru-paru ya ya alih kebatinan mengatakan bunyi muncul dari ruh, hati, dan pikiran ya bunyi melewati telinga menuju kepala, hati, dan jiwa terus ketika perasaan pikiran di ucapkan kekuatannya menjadi makin besar sesuatu lebih terkesan ketika di ucapkan daripada hanya dalam pikiran jadi ketika orang mengatakan sesuatu itu lebih kuat sekedar dalam pikiran jiwa yang hidup akan menghasilkan note yang hidup karena note adalah note gitar hanyalah gitar tapi jiwa manusia yang menghidupkannya ya dan sementara musik itu juga memiliki nilai yang materi dan imateri ya oke mungkin karena waktunya tidak terlalu banyak saya akan terus bicara tanpa slide ya nah sekarang saya ingin tempatnya dalam filsafat ya tempatnya dalam filsafat musik ada di mana jadi kalau di dalam filsafat ya kita ketahui bahwa filsafat itu dibagi dua ya filsafat teoritis ya terus kemudian ada filsafat praktis ya filsafat teoritis dan filsafat praktis nah di dalam filsafat teoritis nanti ada fisika kosmologi terus kemudian nanti ada matematik aritmatik nah musik disitu jadi musik di dalam filsafat adalah tempatnya ada di dalam filsafat teoritis bersama matematik nanti kalau yang belajar musik yang belajar jazz apalagi lebih dalam nanti ketemu suatu saat pelajaran yang gini C major 7 tambah E minor 7 hasilnya apa wah kok kayak matematik ya ya pertama tidak heran pertama adalah memang kita goras memberikan andil disini ya kita goras memberikan andil beliau oleh matematik ya jadi seni adalah keindahan yang terukur jadi pertama adalah tempatnya musik ada di dalam filsafat teoritis ya bersama matematik aritmatik dan geometri ya nanti kan kalau filsafat praktis nanti ada etika gitu kan ada etika politik termasuk juga rumah tangga itu ada di praktis nah kemudian nanti di dalam slide ini banyak nanti slide-nya mungkin ada di Wabima ya kalau misalnya ada yang nanti berkenan atau apa bisa dibagikan tapi saya akan bicara tanpa slide dulu nah di dalam slide itu ada beberapa pandangan-pandangan tentang musik tapi saya ambil sebagian aja misalnya contoh Plato mengatakan begini bahwa musik musik bisa menguatkan negara menguatkan para pemuda untuk semangat dan segala macam tapi kata Plato tapi kata Plato ya jangan terlalu banyak hiburan ya jadi jangan terlalu banyak hiburan jadi biasanya nanti memang musik ini ya pertama adalah yang boleh main musik itu di jaman kuno benar-benar pendeta suci para pemuka agama orang pilihan bahkan di jaman Plato yang kita tahu bahwa ada bahwa ada akademi akademi pertama di dunia akademianya Plato biasanya orang kalau mau main musik nih Plato saya ingin belajar musik ya pertama bayangin belajar musik pertama dia harus tes fisik dulu setelah tes fisik lulus tes mental ya kan tes mental nanti setelah mental oke tes logika tes logika nah setelah logikanya oke matematiknya lulus gak bayangin tuh mau main musik di akademi nya Plato tes fisik tes mental tes logika tes matematik nah setelah semuanya ini lulus ya setelah semuanya ini lulus baru boleh main musik jadi saya ingin mengatakan bahwa memang musik ini luar biasa ingin mengatakan musik dibawa ke spiritual bisa dibawa orang untuk bunuh diri bisa dibawa gak bener bisa tapi dibawa untuk menemukan Tuhan juga bisa jadi orang dibalik musik ini penting nah jadi dari dari apa namanya perbincangan kita hari ini kita untuk menimbulkan kesadaran tentang musik intinya itu nanti kesadaran tentang musik kalau main musik atau kalau mau ngajar musik apalagi yang ngajar ya main musik aja gak boleh sembarangan harus tahu rambu-rambunya apalagi yang ngajar musik gitu ya harus benar-benar memahami bahkan di India ketika kita belajar sitar di India ya ketika belajar sitar di India itu sampai nada dasar misalnya Beben kamu cocoknya di Amol ya Kang Afkar cocoknya di Bes ya Mas Bin cocoknya di di Gay bayangkan nada dasar aja ditentukan masing-masing orang berbeda mengapa berbeda karena setiap getaran ya nada dasar syarat-syarat apa namanya setiap note yang berdenting sangat berpengaruh pada sangat berpengaruh pada jiwa manusia pada jiwa manusia nah jadi orang dibalik musik itu penting ya makanya kan kita inginnya kita inginnya kan sejatinya kan main musik itu sebenarnya sama arahnya ke arah spiritual artinya apa niat musik dengan niat agama tujuannya satu sebenarnya musik kan bagian dari seni seni bagian dari budaya budaya agar orang berbudi harusnya main musik itu menjadikan manusia jadi lebih baik ya bahasa agamanya mungkin supaya ahlaknya lebih baik harusnya bisa sejalan ya bahkan kan aku adalah harta karun yang terpendam ya kan aku adalah harta karun terpendam maka aku ciptakan makhluk aku ingin ditemukan ya nah jadi ada yang menemukan Tuhan lewat jalannya masing-masing ya dengan entah lewat komputer entah langsung lewat belajar agama tapi juga bisa ternyata ini lebih ke pengalaman pribadi kalau saya ternyata makin berjalan musik ini suluk saya musik ini bahkan saya belajar sesuatu mengenal Tuhan makin mencintai Tuhan justru dari musik misalnya gini saya berpikir Tuhan maha detail orang bilang just itu susah kortnya keriting-keriting lah itu Tuhan ajarkan bahwa not-not keriting itu adalah not-not sejati not-not yang seharusnya digunakan yang banyak orang lewatkan tujuannya bukan untuk nyusahin tujuannya untuk mencapai hindahan yang sejati sebenarnya ya nanti kalau waktunya lebih banyak saya bisa lebih contohkan ya jadi Allah maha detail ya bikin usah bikin manusia bikin otak aja udah detail dan kompleks banget ya apalagi manusia dengan seluruh isinya nah tapi saya terapkan ke dalam musik kedetailan itu bahkan kalau dibilang ilmu Allah demikian luas ditambah lautan ketika dijadikan tinta ya ditambahkan sebanyak itu lagi ilmu Allah gak habis bayangin tuh tapi kita sering dengar tuh sering dengar kalimat itu sering dengar ya kata-kata seperti itu tapi ya artinya apa bener-bener merasakan gak sih luasnya ilmu Allah nah saya tuh merasakannya belajar jazz dari dulu aja sampai sekarang gak habis-habis gitu loh ya Allah ya Allah masya Allah ilmu Allah luas banget ini baru musik aja makanya saya bilang pada akhirnya orang akan ibadah orang akan dakwah dakwah lewat apa ya beben jazz ya dakwah lewat musik lewat jazz ya karena pertama lewat jazz ya saya makin mencintai ya dan makin mendekat ke Tuhan dan lewat jazz ya ya saya juga berdakwah lewat jazz artinya memang ya saya sering ngomong bahwa Allah maha jazi kan maha jazi jadi kalau orang dibilang semuanya Islam Islam kalau orang sukanya pop semua kalau bilang Tuhan bilang pop-pop semua tapi kenapa mesti ada pop ada jazz ada blues ya kan itu pasti ada rahsia-rahasia dibalik itu dan sementara ini untuk seorang beben jazz menemukan Tuhan mengenal Allah makin mencintainya saya lewat jazz banyak hal dari ilmu-ilmu yang belum digali ini memang lebih ke pengalaman pribadi makanya saya salah satu misinya makanya terima kasih tema ini bisa diangkat karena artinya gini memang ada musik-musik sufi yang ketika diperdengarkan langsung arahnya memang ke Tuhan tapi apakah menemukan Tuhan harus lewat musik yang seperti itu nah ternyata saya menemukan Tuhan merasakan tajalinya dan lain-lain justru lewat musik misalnya ada ada suatu quotes dari Cikorea Cikorea ini seorang pianis seorang pianis kelas dunia mungkin kalau orang terkenal lagu Spain salah satu yang banyak dikenal lagunya salah satu yang terkenal adalah Spain Cikorea bilang gini dalam bahasa Indonesianya mainkan hanya yang kamu dengar jangan mainkan yang kamu gak dengar bayangin seorang jezer bisa ngomong seperti itu ini bahasa saya ini ya ya saya artikan sebagai sebuah ketika Allah bertajali lewat not-not yang lahir itu yang main nanti udah bukan beben lagi yang main udah bukan Cikorea lagi ya kan nah tapi bagaimana bisa menghadirkan perasaan itu ya jadi kadang-kadang kalau saya dibilang mas tadi mainnya ya ini ceritanya nih mas tadi mainnya keren saya sih gak pernah mikirin keren sebenarnya kok bisa gini bisa gini saya jawabannya sekarang bukan wah karena saya belajar enggak jawabannya maka bermainlah dengan husu jadi bermain husu itu ya gak pada ibadah aja pada waktu bermain musik pun juga husu bagaimana menciptakan rasa husu ya pertama adalah sama seperti ibadah ya orang yang sholat tahu artinya dengan yang gak tahu artinya pasti beda yang tahu tafsirnya akan beda lagi yang akan tahu na'as babun nuzul dan segalamnya akan beda lagi ya nah jadi musik main jazz kalau bisa jangan hanya main jazz paham teorinya paham sejarahnya ya dan setelah paham teori paham sejarahnya nah yang terakhir adalah ya yang dari hati akan sampai ke hati yang terpenting adalah pada akhirnya manusianya ya jadi di buku Setu Senasar Spirit Arts ada satu dua bab mengenai musik ada satu kalimat yang saya suka ya jadi ketika kita membuat karya lagu misalnya dengan hawa nafsu ya kita dengan tujuan-tujuan hawa nafsu memang memang keinginan-keinginan sesuatu yang ke arah sana maka pendengar penikmat akan merasakannya juga dengan hawa nafsu ketika kita membuat musik dengan akal ya dengan keilmuan berpikir dan lain-lain maka yang pendengarnya pun akan berpikir nah ketika walaupun lagunya tadi Autumn Lips kalau saya buat niatnya ya Allah ya setiap note adalah jikir ya setiap note adalah cara aku mengingat engkau ya saya jadi makin menyadari makrifat jari kelingking misalnya ini kelingking kalau gak ada saya gak bisa megang chord C7-9 tidak bisa saya megang chord ya kan gestop chord suka aneh-aneh kan nah kelingking gak ada jari manis gak ada saya makin bersyukur dengan itu aja ya jadi jadi artinya apa ketika manusia membuatnya dengan akal ya akan membuat pendengar berpikir ketika meskipun lagunya misalnya atom lift ya saya buat semata dari mulai latihannya bersyukur ketika mempersembahkannya saya ingin ibadah membahagiakan yang hadir malam ini ya akhirnya disitu yang akan dirasakan Masya Allah musiknya enak Masya Allah indah sekali akhirnya apa lewat atom lift orang akan ingat Tuhan gitu loh jadi jadi menurut saya pada akhirnya pada akhirnya adalah manusia dibalik musik manusia dibalik gitar manusia dibalik lagu itu dengan segala niatannya pada akhirnya itulah yang terpenting akan membawa kita ke Tuhan jadi kurang lebih pembukaan dari saya demikian Buya Sakur Kang Afkar mungkin nanti ditanya jawab bisa lebih panjang poinnya secara singkat adalah jazz pada akhirnya adalah cara saya beribadah jazz adalah cara suluk saya cara saya lebih mengenal Tuhan mencintai Tuhan keagungan Tuhan merasakan kedalamannya Allah lewat jazz dan dengan itu juga saya dakwah dan akhirnya itu semua membuat saya makin bersyukur kira-kira pembukaan dari saya demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Reben luar biasa dimensi spiritual dalam jazz ada banyak hal yang hari ini pencerahannya lebih berbeda musik menjadi suluk atau jembatan untuk kita kepada Tuhan Bu ya sekarang ini banyak sekali ada beberapa diantara kita musik itu seperti disekulerkan dengan spiritual jadi dibedakan begitu bukan hanya negara saja disekulerkan ada musik itu disekulerkan bahwa musik ya musik begitu agama ya agama nah sekarang ini tadi banyak ternyata diungkap lebih banyak sekali oleh Mas Beben musik ternyata salah satu alat untuk bisa menghubungan kita dengan Tuhan bahkan di nada-nada itu Tuhan bertajali silahkan Bu ya untuk hal lain yang bisa disampaikan tentang dimensi spiritual dalam jazz ini oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh pertama-tama saya menyampaikan rasa bahagia saya yang sangat mendalam sekali malam ini bisa berbincang-bincang dengan Pak Beben atau Pak Beben jazz ya ya salah nanti kita bisa ketemu fisik lah salah kalau sudah covidnya sudah habis jadi memang pertanyaan maafkan memang betul Bapak disekulerkan itu artinya bahwa musik itu berada di luar wilayah agama bahkan bukan sekedar ditaruh di luar wilayah agama bahkan dimusuhi artinya diharamkan dan masih banyak umat islam yang mengharamkan musik itu jadi ketika ditanya bagaimana hukumnya gitar main gitar mereka menjawabnya begini Nabi Muhammad main gitar enggak enggak ya berarti enggak boleh gitu piano gimana dia dulu pada zaman Nabi dari piano belum Nabi main piano enggak enggak boleh setelah segala macam jenis alat musik ini ditanya akhirnya kepada genjering genjering gitar ini gimana oh ada Nabi Muhammad pernah menyuruh seseorang ketika dia kondangan sama sahabat yang hajatan kemudian disitu sepi enggak ada enggak ada keramaian kenapa pengantin sepi begini coba dipukul gendangnya gitu nah berarti kalau gendang boleh jadi standarnya itu adalah kebenaran agama itu adalah yang diimplementasikan oleh Nabi dan sahabatnya Pak Dabat ketujuh semacam itu sampai ketika kita nanya kalau cebuk pakai tisu gimana ya enggak boleh kenapa karena Nabi tidak pernah pakai tisu jadi yang bisa pakai apa pakai batu jadi artinya otaknya dapat ketujuh kakinya sudah dapat ke dua satu tercabik-cabik dan saya sendiri mengalami sebagai korban juga ketika saya ingin mengembangkan bakat saya dalam musik ini ya saya pernah beli gitar dua kali dan dua-duanya dipecahin karena harapkan beli suling juga dipecahin juga sampai sekarang ya sudah lah lewat waktunya jadi begitulah kira-kira bahwa saya sangat setuju sekali dengan Pak Beben bahwa musik pada awalnya itu hanya boleh dimainkan oleh orang-orang suci para tokoh agama puluh agama atau kasta-kasta di atas seperti Brahma dan sebagainya karena memang seperti itu saya ingin sekedar apa bukan merespon ya hanya memberikan catatan kaki tata-tengkak itu tulisannya kecil-kecil Pak Beben bahwa memang pada akhir pada awalnya musik itu dimainkan atau tempatnya itu adalah di kuil-kuil di tempat-tempat peribadatan sinagog dan sebagainya jadi orang lain masih boleh itu awalnya musik itu sebagai lambang kesucian juga karena dengan tapi bukan musik aja ya dengan apanya seni suaranya musiknya senderatarinya itu semuanya untuk mendukung kehusuan seseorang untuk beribadah kepada Tuhannya itu kalau kita melihat dari kata antropologi musik seperti itu nah kemudian begitu musik itu dibawa keluar dari tempat peribadatan disitulah mulai musik itu berkembang saya gak tahu persis pertama kali apa yang munculnya apa jazz dulu pop dulu saya gak tahu tapi yang penting sejak dia keluar baru musik berkembang bervariasi ya ada yang ke arah jazz ada yang pop ada yang country ada dan sebagainya sampai sekarang ada dangdut berkali ada koroncung dan sebagainya itu karena keluar dari tempat-tempat ibadah tadi itu jadi musik pada awalnya sebagai sesuatu yang sakral tetapi kemudian umat islam pada zaman kemundurannya itu memusuhi musik padahal ketika umat islam membangun peradaban di Cordoba itu banyak orang dari inggris perancis belajar musik sama orang islam di Cordoba sampai sekarang umat islam mengharamkan musik dianggapnya musik menjauhkan kita dari Tuhan nah itu yang gak tahu lah alasannya apa ya karena nabi tidak bermusik ya itu alasannya karena nabi tidak menggunakan tisu berarti gak boleh pakai batu aja gitu kemudian juga bahwa ekspresi keharmonisan yang luar biasa dalam musik ini semua orang tidak bisa mengikarinya kemudian spiritual musik bagi jiwa itu sangat penting untuk meredam emosi yang sedang labil ya jadi musik-musik terutama musik-musik religi ya atau musik umum lah saya memperhatikan bukan recitanya memperhatikan sambil lalu aja di setiap keluarga ketika ada kegemaran atau sebagai penikmat bukan tidak misalnya bagi musik ya seorang yang menikmati musik juga kita sebut sebagai musik-musik juga yang menikmati itu itu berbeda dengan keluarga yang sama sekali tidak pernah mendengarkan musik kasar kasar ya orang yang telinganya tidak mendengarkan musik itu perasanya kasar sekali jadi jadi orang-orang yang mengharam-haramkan musik itu sensitivitasnya sangat sangat terendah banget ya ketika dia berkata sesuatu atau apapun melakukan sesuatu ada orang tersinggung saya tegur dia bingung tersinggung ngapanya saya ngomong apa jadi dia gak paham ada orang tersinggung nah itu jadi musik ini juga akan memberikan apa nanya melembutkan perasaan kita terutama kita salah satunya salah satu cara kita untuk mengatasi bad mood lah kita mungkin kita sering mengalami bad mood itu salah satu yang paling efektif itu mendengarkan musik ya apalagi musik-musik religi tapi musik religi dan musik yang bernuasa religi itu itu bisa kita bedakan musik religi yang dinyanyakan oleh siapa tuh Bimbo Sabian ya Sabian kemudian Habib Habib Haddad dan sebagainya itu musik religi tapi kalau musik-musiknya krisse atau Bimbo ya atau Ebit itu musik-musik yang bernuansa luansa religi itu mendengarkan musik-musik religi itu bisa menyejukkan hati kita kok bahkan merasa segar ada satu pencerahan ditambah lagi apalagi seir-seirnya jadi diantara musik-musik religi juga ada yang bernasib untung ya menjadi lagu-lagu yang abadi lagu-lagu abadinya yang Fricha Bimbo ya kemudian siapa lagi itu Ebit itu musik lagu abadi itu artinya lagu yang berlangsung lama dan telinga kita gak pernah bosan dibuka lagi setelah bulan kita buka lagi masih anak juga tetap eksis ada lagu-lagu kasang lagu kasang yang laris tidak boleh hilang lagu-lagu siapa dulu itu dulu sumbang ya ya gitu kan ada kan lagu-lagu semacam itu jadi nantinya seperti hal musik bagi jiwa yang sangat penting untuk meredam emosi yang sedang lagu-lagu semacam itu diperlukan sekali tetapi disini juga saya tidak terlalu melegaskan ya apakah salah satu cara untuk kita mengatasi bad mood itu lebih efektif musik atau lebih efektif minyak wangi keharuman saya kira tergantung pada sensitivitas orangnya ada yang sensitivitas di hidungnya ada yang di telinganya mungkin juga lukisan-lukisan yang indah atau melihat pemandangan alam yang indah naik gunung berantali itu salah satu mengatasi bad mood semacam itu tergantung pada sensitivitasnya jadi saya tidak merekomodisikan harus dengan musik karena orang punya sensitivitas yang berbeda kan begitu kemudian juga ini mengapa musik punya pengaruh yang begitu dasar ya sebat emosi karena musik itu sendiri punya jalur yang langsung menyentuh emosi manusia artinya begini ketika indrakida mata melihat satu perangsang seorang perempuan cantik lewat itu antara pikiran kita tertarik menyukai ya kan atau mungkin menimbulkan syahwat dan sebagainya itu ada proses dulu dari mata ke regulator dulu otak kita diproses melihat bokongnya seperti apa buah danis besar apa ya kan begitu itu ada ada waktu jedah waktu yang cukup lama baru kita memberikan penilaian tapi kalau musik itu langsung menyentuh emosi langsung tidak melalui begitu jreng itu kita langsung menyentuh ya jadi lebih dekat sebab disampai itu juga telinga ini begini orang buta saya punya punya dosen profesor tamatan Amerika itu buta tapi dia punya kecerdasan yang sangat tinggi profesor dokter dari Amerika orang Mesir dia buta artinya dengan indera telinga ini itu lebih berpotensi membangun kecerdasan dengan daripada mata itu itu satu memang berbeda tapi kalau orang itu budeng pasti goblok itu tidak akan berbeda jadi musik itu kan ke telinga kita itu sendiri itu maksudnya bahwa musik langsung menyentuh emosi kita kemudian kita ketika merasa gembira senang sukanya ketika kita di diskotek atau di tempat hiburan atau di tanggung ikut menari gembira kemudian kita juga pernah merasakan mungkin kita pernah menangis sendirian di kamar dengan mendengarkan musik balada barangkali itu itu betul-betul kita merasakan ada bahkan detak jantung kita bergeser mungkin ya yang satu satu menit itu 70 detak jantung kita yang regularnya itu mungkin ketika lagunya itu lagu sedih mungkin agak lambat 60 69 orang kali kita menggirah menjadi menjadi 71 begitu ada pergeser semacam itu kita merasakan sendiri semacam itu kemudian kita juga melihat sebetulnya orang bisa melukis orang bisa menggambar orang bisa menari orang bisa berlumpung pengetahuan matematika fisika tapi ketika orang itu bermusik ini sesungguhnya kemampuan yang paling aneh dimiliki manusia itu adalah musik jadi Pak Bebeni makhluk yang aneh sebetulnya makhluk langka iya karena akan berbeda semacam itu nah begini selanjutnya karena ini pertanyaan Pak Afkar tadi menohok saya bagaimana musik disekularkan bahwa sebetulnya musik sendiri Islam sendiri tersebar itu sebetulnya dikawal dengan musik juga bahwa Al-Quran itu sendiri punya internal music di dalamnya itu punya internal music coba kita perhatikan sair-sairnya yang indah kemudian huruf-huruf akhir setiap baik berbuah sanjaknya itu sangat teratur menimbulkan suara irama yang yang stabil coba kita dengarkan wadduha wadduha wallelida saja ma wadda'a karabuka wala wala akhir to khairul lakaminal wala wala sabayocer karabuka fatardo qul'audu birabbinas malikinas ilahinas itu bukan secara kebetulan memang irama irama semacam itu akan lebih mudah menarik perhatian kita daripada kalimat-kalimat biasa dan Nabi sendiri juga merintahkan supaya ketika membaca Al-Quran itu kita harus dengan memperbagus suara kita hasinu aswatakum indah indah kiri kiraatil Al-Quran perbagusilah suaramu ketika membaca Al-Quran itu sendiri tetapi juga dalam peradaban Arab ini Pak Beben ternyata musik ini juga bukan di tempat ibadah Al-Quran saja bahkan di bidang ilmu pengetahuan itu musik mengawal jadi nanti musik itu bukan hanya menyampaikan perasaan kemanusiaan menyampaikan kesedihan kegembiraan dan sebagainya tapi juga untuk mengemas ilmu pengetahuan ya di dalam dunia Arab ini semua ilmu pengetahuan itu ada sajaknya ada kosidahnya ada nazomnya bukan hanya di bidang akidah sampai ilmu nahu pun itu menggunakan sajak olam muhammadun huwabdum maliki sampai di ilmu logika logikanya aristoteles ya itu juga berbentuk nazom berbentuk sajak dengan akhiran kata yang sama ya seperti gini hukum kontradiksi hukum paradoks itu adalah perlawanan dalam bentuk kualitas itu dinyatakan tanakudun khufu kodiyatai nifi kevin wasidku wahidin amur kufi jadi bahwa sesuatu yang paradoks itu harus ada kesamaan dalam delapan unsur waktu tempat orang pelaku objek dan sebagainya itu dalam naro nah itulah makanya dalam dunia islam itu orang kau bisa hafal itu yang dihapal sairnya itu seperti ilmu nahu betapa banyaknya rumetnya teori ilmu nahu tapi kok bisa semuanya karena hanya terdiri dari seribu baik dihapal sebenarnya alfiah ya betul gak anda apal gak alfiahnya pernah jadi sampai nahu soroh balahu mantik semuanya linguistik ya termasuk ilmu semantik ilmu retorika dan sebagainya itu dalam bentuk musik ada iramanya nah ini yang menjadi satu contoh umumannya nah nanti irama-irama apa atau vokalnya apa itu disebutnya dalam bahasa namanya bahar dalam dunia islam ini ada 16 bahar bahar itu artinya apa ya not irama bentuk puisi kalau kita kan ada pantu ada gurindam ada soneta ada sajak kan gitu nah di Arab itu ada 17 yang itu satu namanya bahar towil itu wazahnya faulun mafailun faulun mafailu yang kedua itu baharnya namanya bahar madid wazahnya failatun failun failatun kemudian yang ketiga bahar basit itu wazahnya mustafilun failun mustafilun failun jadi mustafilun failun mustafilun failun yang pertama failun panjang yang luarnya pendek failun itu ketukannya seperti itu kemudian yang empat bahar al-wafir mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun kemudian bahar kamil itu mutafilun 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 bahar hazaj itu mafa'ilun mafa'ilun kemudian rojaz itu mustafilun 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 kemudian remal fa'ilatun 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 bahar syari mustafilun mustafilun fa'ilun kemudian bahar mensarih itu bahar khafif bahar mudari kemudian kemudian bahar al-mucetat yaitu musafilun fa'ilatu kemudian al-mutaqarib yaitu fa'ulun 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 al-mutaqarib yaitu fa'ilun 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 jadi ini yang bahar tadi ini mungkin fa'ilun 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 mungkin kalau sekarang ini jenis musiknya musikantri iya jadi menyatu dalam ilmu pengetahuan semua ilmu pengetahuan nah itu yang menjadi apa namanya perlu kita perhatikan saya gak mengerti kenapa orang umat islam sekarang kau memusuhi musik saya tidak enggak tahu lah itu mungkin ya karena menganggapnya itu maksiat jadi ya diharapkan padahal apa yang dikatakan Pak Biben ya mahal utajali Tuhan bisa dirasakan wali musik saya bisa memahaminya tapi kalau mengatakan kepada orang lain mungkin maka akan menjadi bingung saya memahaminya sekali Pak Bibi saya mengerti sekali semacam itu kemudian musik itu muncul sebagai bentuk awal komunikasi awalnya itu berkomunikasi bahkan kalau kita pengen anak-anak kita bisa cepat bicara kan ada anak yang lambat bicara kan memang secara kedokteran itu kan bergiliran berjalan dulu apa kaki dulu berjalan dulu apa keluar gigi dulu apa ngomong dulu kalau berjalan dulu nanti giginya lambat kalau gigi dulu nanti ngomongnya lambat tetapi sebetulnya bisa dirangsang anak itu supaya bisa berkomunikasi berbicara itu yang sering-sering saja menjalan dulu dikasih musik-musik musik-musik instrumentalia ya atau musik-musik relaksasi kita juga saya juga tiap malam Pak Bibi ketika menjalan tidur saya buka musik-musik relaksasi ya saya mendapatkan kenyamanan tidur lebih-lebih berkualitas dengan musik-musik relaksasi itu tapi kalau anda senangnya Quran mak kasih lah tapi jangan Qurannya Abdul Basit Abdul Somad ya malah gak bisa tidur tuh musiknya minimal kayak Al-Qudaifi yang murat yang rendah yang keras semacam itu sebagai relaksasi termasuk juga kalau kita punya sapi yang kurang gairah makannya dikasih musik insya Allah makannya juga lebih ini kok ya bertambah nafse makan kenapa di restoran-restoran besar yang mahal itu seperti di Jakarta kota-kota metropolitan kok di restoran kan seolah-olah ada musik-musik yang slow itu juga untuk menambah nafse makan juga sebetulnya kalau mau tahu jadi dari mana misalnya musik ini memang orangnya berkomunikasi sekarang jadi begini masalah manusia pada peradaban yang keberapa berkomunikasi dengan bahasa seperti kita ini dulu ketika manusia dalam jumlah yang sedikit dan masih baru terlahir di dunia belum berperadaban bagaimana mereka berkomunikasi berkomunikasinya itu dengan isara menggunakan isarat bagaimana menggunakan isaratnya itu ya kita dengan menggerakkan tangan atau dengan mimik atau dengan gestur tubuh ya menyampaikan keinginan kita yang belum bisa dilambangkan dengan bahasa ya sekarang umpamanya begini apa namanya nih makan 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 kalau gini minum kalau gini minum ya kan begitu ya awalnya manusia berkomunikasi dengan menggunakan isarat-isarat itu tetapi ternyata di tengah perjalanan bahasa isarat ini tidak berlaku di malam hari hanya bisa dipakainya di siang hari sebabnya apa tidak terlaku disitulah akhirnya manusia terdorong untuk berkreasi untuk nah itulah suara-suara itulah yang yang sebentar sebagai bentuk awal komunikasi itu ya tetapi bentuknya itu dalam bentuk imitasi ya jadi untuk menyebutkan binatang yang seperti itu dari suaranya kita mengatakan meong itu pasundan kalau kita kucing sudah sudah bukan imitasi itu sudah kita kita menciptakan namanya jadi di bahasa sudah masih banyak sisa-sisa bahasa imitasi itu kalau bilang kambing bilangnya apa bek karena bunyinya bek gitu iya bebek ya kan bunyinya bek-bek-bek jadi bebek gitu ketuk-ketuk pintu ya kan bunyinya tuk-tuk-tuk jadi mengetuk semua bahasa itu semua berakar daripada mitasi itu semuanya nah sebelum mitasi itu manusia berkomunikasi dengan musik itu artinya kalau panjang kayak huruf morse gitu kepanjang itu itu menggunakan irama-irama semacam itu ya jadi sebetulnya adalah kemudian juga saya ada aneh segini Pak Beben nanti nonton di komentari ketika saya menyata si Pony Beethoven banyak teman-teman saya datang itu lagu apa sih ngak 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 mati aja deh insyaallah orang kok apa tidak menikmatinya tapi begitu musiknya lagunya mereka menikmatinya jadi akhirnya selera musik ini dari mana terbangunnya selera musik satu bangsa ini seperti apa saya merasa budak melihat lagu itu gabra 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 gitu suara apa begitu menikmatinya begitu lagu-lagu mozart bethofen begitu menarik rasa kita gak paham apanya kemudian lagi lagu-lagu selendio lagu-lagu abadi seperti stevie wonder yang i just called to say i love you lagu-lagu abadi semacam itu itu jadi artinya nanti komentar lagi apakah seseorang menikmati musik harus paham musik itu bahasa universal yang bisa dipahami semua orang ini berarti semacam-macam ini penghayatan kita terhadap musik ini perlu-perlu perlu-perlu ditinjau kembali ya kalau musik gak perlu paham artinya dengan apapun bahasanya musik itu bisa dipahami oleh seluruh bangsa jadi musik itu kita sebut bahasa universal begitu kemudian juga dengan musik itu kita bisa mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar pada saat kita mulai tinggal di masyarakat yang lebih besar dengan melalui musik dengan menyanyi bersama kita terjadi ada persatuan rasa kita sejak kecil menyanyi bersama karuda pancasila atau lagu apa nyur melambai ya kemudian apa lagi lagu apa lagi syukur syukur syurak-syurak bergembira itu ketika kita bermain musik menyanyi bersama menyanyi bersama itu ada pendekatan rasa sehingga kita sendiri ketika itulah akal kita itu meleburkan ego kita meleburkan diri kita sehingga kita ketika kita melihat orang yang sedang bernyanyi itu seperti kita melihat diri kita sendiri kita merasa mereka adalah bagian dari mereka itu makanya penting sekali dan sebetulnya umat islam sudah punya media yang efektif setiap malam Jumat parhabanan itu musik sendiri musik iya sekalipun memang lagunya yang dipakai lagu warung pojok saya aneh kenapa jadinya lagunya warung pojok sejak kapan itu kan kreatifitas semacam itu kemudian ada juga tahlilan istirahosa yang kita membaca la ilaha ilallah la ilaha ilallah dengan iramayang sama itu menyatukan rasa antara kita ini sangat penting sekali lagu juga mempersatukan rasa kita juga itu sangat penting sekali nah ini beberapa contoh semacam itu kemudian ketika anda nanti bernyanyi secara sinkronis dengan orang lain itu terlebur segala kesadaran diri kita seperti kita melihat diri kita sendiri kita merasa ada kesamaan dengan orang lain dan kemudian juga ada hal yang perlu disampaikan bahwa ketika kita terproduksi sensasi musik itu terproduksi pada diri kita bulu roma kita menyerah mermangkuk ada satu desir yang nyaman dalam diri kita mendekatkan lainnya itu jadi kalau boleh kita katakan apa namanya ketika kita menikmati sensasi musik semacam itu kalau boleh dikatakan katakan sajalah seperti nipatnya ejakulasi bagian luar terima kasih terima kasih terima kasih baik dimensi spiritual dalam jazz kalau tadi Mas Beben mengatakan bahwa Allah bisa bisa bertajali dalam note atau nada kini Buya menyampaikan bahwa musik itu adalah bagian tidak terpisahkan untuk bisa membangun suasana hati membangun keperibadian membangun pengetahuan bahkan musik menjadi bahan pemersatu musik merupakan satu komunikasi dan bahasa komunikasi untuk kita semuanya nanti kita akan perluas semuanya tentang ini kita dialogkan melalui virtual namun sebelumnya sebelum kita ke dialog kita akan masuk dulu di pembacaan gelombang cinta dan malam hari ini disana sudah ada Ibu Yeni saya kira sudah siap Ibu Yeni baik sebelum membacakan gelombang cinta dengan judul selamat tinggal malam hari ini saya akan coba bacakan dulu untuk CV beliau kurikulum fitai dari Ibu Yeni Yeni Fatmawati adalah managing partner di konsultan hukum IC Law atau Indonesia konsultan et law lahir di Bandung 5 Januari 1971 istri dari seorang aktivis pebisnis dan politisi senior Fahmi Idris mantan menteri kabinet presiden Habibie dan kabinet SBYJK Mbak Yeni lulusan dari Universitas Bajajaran dan eksekutif education program dari Harvard Business School serta Brussels European Training Institute aktif di berbagai organisasi bidang hukum seni dan musik perjalanan karirnya diawali dari konsultan hukum HHP yang berafiliasi dengan Baker and Magnis Law Firm dan juga di beberapa multinational company seperti PT Coca-Cola Indonesia PT GE Finance Indonesia PT Sarihusada Danone Group dan terakhir sebagai corporate legal director PT Unirever Indonesia selain memiliki hobi bertanam ia juga terjun dalam bidang seni dan sastra sudah meluncurkan beberapa antologi puisi dalam bidang seni rupa ini juga sudah sejak lama menjadi penikmat sudah meluncurkan berbagai penikmat seni dan kini menekuni bidang tersebut dan pernah mengadakan pameran tunggal dan pameran bersama lukisan dan patung di dalam maupun di luar negeri dan kali ini kita akan mendengarkan bersama bagaimana Mbak Yeni Fatmawati membacakan puisi gelombang cinta karya dari Buya Syakuryasin MA dengan judul Selamat Tinggal silahkan Ibu Yeni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat Tinggal Aku menunggu semua harapan angan-angan dan cita-citaku sudah menjadi bangkai yang tidak bernyawa karena sudah lama tidak kurawat lagi dalam pikiranku ternyata tidak demikian ternyata masih dalam keadaan sehat walafiat dan ternyata masih segar bugar aku selalu bertanya pada diri sendiri mengapa sering terjadi sesuatu yang menyakitkan hatiku padahal dalam menapaki kehidupan ini wahai kekasihku aku selalu berupaya untuk menghormati siapapun baik yang layak dihormati maupun yang tidak yang penting aku ingin menghormati diriku sendiri kemudian siapapun yang dalam keadaan susah pasti aku tolong ketika aku tidak mampu menolong yang penting asal tidak menyakiti orang lain ucapan selamat tinggal yang kuyatakan kepadamu pada saat aku pergi meninggalkan dirimu lalu setelah itu rasa sedih masuk menyelinap ke dalam hatiku sebetulnya wahai kekasihku yang menyebabkan kesedihan bukan perpisahannya tetapi kenangan-kenangan indah yang pernah kita ukir bersama selalu mengikuti langkahku dalam kehidupan ini wahai kekasihku apabila kita tidak punya tujuan yang pasti sama seperti melaut dengan berperahu tanpa dayung di penghujungnya akan terbentur kegagalan kemudian engkau tidak perlu bersedih hati mendengar komentar orang lain yang penting antara kita tidak ada masalah dulu kita bertemu baik-baik lalu sekarang kita berpisah juga secara baik-baik orang tuamu menolak lamaranku karena menduga aku tidak akan mampu membahagiakan dirimu dengan limpahan materi sekarang aku lebih suka menyendiri tapi ternyata aku merasa nyaman dalam sendirian itu wahai kekasihku karena aku tidak berhutang budi kepada siapapun sehingga tidak ada sesuatu yang mengikat diriku setelah kita berpisah setiap hari aku selalu berusaha untuk tidak mengenang dirimu namun ternyata setiap pagi yang pertama menyapaku dan mengucapkan selamat pagi adalah bayang-bayangmu yang selalu mengikuti langkahku ketika aku mulai menyukai tidur sebenarnya bukan karena aku mengantuk melainkan karena aku ingin melarikan diri dari realita yang menyakitkan memang awalnya berdasarkan pilihanku sendiri dengan penuh kesadaran aku ingin pergi ke suatu tempat dimana aku dapat merasakan nyaman aku ingin pergi kemana saja sesuai dengan keinginanku aku ingin tinggal menetap dimana aku merasakan aman dan tenang aku tidak ingin melangkah ke arah yang terpaksa aku ingin melakukan apa saja yang aku sukai sekalipun konsekuensinya aku mesti sendirian aku tidak perlu banyak teman dan tidak perlu banyak ngomong yang sangat aku butuhkan hanya sedikit hanya kejujuran hati tidak lebih dari itu juga aku mesti belajar banyak untuk dapat melupakan sebenarnya ketika aku belajar melupakan dirimu wah kekasihku adalah karena aku ingin bisa bertahan hidup itulah sebabnya aku tidak pernah mengambil sikap apapun terhadap segala peristiwa yang pernah aku lalui banyak orang menduga diriku sebagai orang yang rendah diri pemalu senang menyendiri dan selalu memilih posisi di pojok sebenarnya bukan demikian melainkan aku ingin memilih teman teman berdasarkan standar kualitas yang sudah aku tetapkan dan berdasarkan kriteria serta kategori yang selektif seberat apapun beban kehidupan yang harus kupikul di atas pundaku tidak mungkin aku membungkukan punggungku karena banyak saudara-saudaraku yang mesti aku bantu sehingga aku harus selalu tegak ketika hatiku tersentuh rasa marah atau pikiranku menjadi tegang karena sikap seseorang yang selalu muncul pertanyaan apakah persoalan yang sepele itu perlu diperhatikan ternyata wahai kekasihku tidak ada yang lebih jitu dari tutup mulut tanpa komentar ketika aku telah menyadari aku telah menyadari betul bahwa sebenarnya adalah karena orang itu tidak mampu untuk memahami pikiran-pikiranku sebaliknya dalam kehidupan ini ada juga berbagai kesulitan muncul di hadapanku bukan bukan karena aku tidak mampu memahaminya melainkan karena aku tidak pernah menduga bahwa itu bisa saja terjadi ini juga seperti lamaranku yang ditolak oleh orang tuamu dengan menggunakan bahasa sindiran kebahagiaan itu dapat dirasakan oleh setiap orang hampir ada kemiripan hanya saja kesengsaraan yang kita alami wahai kekasihku masing-masing punya cerita sendiri-sendiri sebaliknya hatiku sering disakiti orang karena aku dinasihati untuk bersabar dan bertahan padahal mereka tidak mengerti kesulitan sesungguhnya yang aku rasakan sehingga akhirnya aku harus dapat menerima realita kehidupan ini apa adanya bahwa banyak sekali orang-orang yang tidak sesuai dan tidak selaras dengan pola pola kehidupanku sekalipun memang pada kenyataannya aku sangat membutuhkan mereka wahai kekasihku sungguh sangat sakit hatiku ketika aku merindukan dirimu karena aku tidak punya daya apapun sekalipun hanya sekedar untuk menyapamu kecuali aku hanya dapat berdoa kepada Tuhanku semoga engkau selalu dalam keadaan sehat walafiat sebetulnya orang tuamu menolak lamaranku memang dengan bahasa yang halus yaitu dengan bahasa sindiran namun demikian bagiku sindiran sungguh lebih menyakitkan bila dibandingkan dengan bahasa terus terang aku tidak memilih tempat yang layak di hatiku untuk siapapun yang jelas setiap orang memilih sendiri tempat yang layak di hatiku berdasarkan moral dan perilakunya sendiri yang jelas sekarang aku telah banyak belajar dari kehidupan ini sejak aku mengerti bahwa tak ada seorang pun yang dapat membantuku untuk melakukan sesuatu yang mesti aku lakukan untuk kepentingan kepentinganku sendiri kecuali aku yang harus melakukannya sehingga seringkali aku harus melakukannya aku harus merasakan dunia ini terlalu sempit seperti sempitnya lubang jarum semoga Tuhanku dapat membebaskan diriku dari ketergantungan terhadap sesuatu yang tidak dituliskan menjadi nasibku yang paling mengenaskan hatiku wahai kekasihku adalah ketika cintaku yang kusimpan di dalam hatimu telah menemui ajal tetapi cintamu yang bersemi di hatiku masih segar bugar kebanyakan orang ketika menemukan yang lebih baik yang lama lalu dibuang aku tidak pernah melakukan hal seperti itu terhadap dirimu wahai kekasihku karena pertama tidak mungkin aku akan menemukan seorang perempuan yang lebih cantik darimu dan kedua karena energi cintaku kepadamu tidak pernah habis selalu mendaur ulang sendiri akan tetapi dalam pergaulan bersama teman-teman sering terjadi aku dibuang ketika mereka menemukan yang lebih baik namun sekalipun mikian aku tidak menyalahkan mereka tetapi aku menyalahkan diriku sendiri karena itu adalah bentuk kebodohanku sejak awal aku sudah salah pilih mengapa orang-orang seperti itu kupilih sebagai teman pada saat pikiranku sedang berselancar kemasalahan tiba-tiba hp berdering ada SMS masuk ku buka isinya aku ada di depan tolong buka pintu aku sangat terkejut sekali di tengah malam kau datang sendirian tanpa ditemani siapapun setelah aku buka pintu engkau langsung memeluhku sambil memohon bawalah aku pergi bawalah aku pergi yang jauh bersamamu engkau masih mencintaiku tanyaku sekali jawab musingkat sambil memelukku semakin erat Indra Mayu 10 November 2020 luar biasa Ibu Yeni Fatmawati klop sudah apa yang sudah tertera dalam gelombang cinta malam hari ini dengan judul selamat tinggal dan pengekspresian juga penghayatan penjiwaan yang sangat luar biasa terima kasih untuk Ibu Yeni Fatmawati mudah-mudahan di lain waktu juga ada banyak beberapa atau beberapa gelombang cinta yang bisa dibacakan baru deh Mbak Yeni terima kasih nanti kita akan terima kasih terima kasih terima kasih Tadi kita sudah janji bahwa kita akan tentu saja menanggapi dan juga memperlebar apa yang sudah didiskusikan malam hari ini baik tentang filsafat musik dimensi spiritual dalam jazz dan juga gelombang cinta malam hari ini sebelum ke virtual saya akan ngobrol dulu dengan Gus Rifki Gus tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana sesungguhnya musik dalam dunia spiritual atau katakanlah disini kita lebih persempit lagi dimensi spiritual dalam musik jazz begitu kemudian juga tadi kita sudah mendengarkan bagaimana gelombang cinta dibacakan oleh Mbak Yeni Fatmawati dengan demikian sedemikian menghayatinya bagaimana Gus Anda memberikan apresiasi atas kedua-duanya itu terima kasih waktunya Pak Tasfir Pak Tas Murul Afkar Pak Afkar pertama-pertama terima kasih sekali Buya telah memberikan sedikit ruang kepada saya untuk sejatinya saya karena sering bilang kepada umaman saya pengen swan kepada Buya pengen swan sama Buya saya kangen sama Buya ini karena selama pandemi ini agak sulit ketemu mungkin karena keadaan sehingga kesempatan terbaik menurut saya akhirnya saya bisa ketemu hari ini pertama saya meluapkan kebahagiaan saya setelah lama tidak swan dengan guru saya kedua juga Bang Beben mudah-mudahan masih ingat sama saya Bang Beben dengar Bang Beben dengar ada Bang Beben masih hadir mudah-mudahan Bang Beben masih ingatannya masih kembali kepada 5-7 tahun yang lalu mudah-mudahan masih ingat sama saya saya itu jamaah rutin kaca Bang Beben dan saya sangat menikmati bagaimana musikalitas Bang Beben ditambah ketika Mbak Ina ikut nyanyi wah ini semua terpukau dengan bagaimana musikalitas Bang Beben ditambah jazz itu menurut saya secara pribadi adalah termasuk stratifikasi musik yang dalam tingkat tinggi yang tadi greetingnya terlalu secara filsafat secara tersawar Bang Beben bilang bahwa bahkan saya pernah dengar Bang Beben membuat sebuah notasi khusus pada musik yang keluar dari not-not secara dari pakemnya dari pakemnya jadi bergeser sekitar setengah senti dari not aslinya ini kan memang kalau kita melihat secara persepsinya persepsi relatifitas mungkin jadi ini ini gak tahu secara persepsi musik ketemu gak Bang Beben secara not nadanya ini agak-agak saya masih agak hari itu mungkin saya tidak sempat komentar kepada Bang Beben mungkin hari ini mumpung ketemu Bang Beben sebelum saya komentar lagi saya minta jawaban Bang Beben bagaimana itu secara persepsi musiknya kok bisa bergeser tapi dengan penemuan not yang lepas dari pakem bagaimana Bang Beben Assalamualaikum warahmatullah mas Rifki Rifki ya ya terima kasih jadi filosofinya gini filosofinya tuh pada akhirnya manusia itu cenderung apa ya secara basicnya tuh manusia selalu ingin kebaikan jadi jadi secara itu dasar dulu jadi manusia tuh basicnya adalah ya secara dasar secara jiwa itu ada sesuatu yang gak enak dalam hatinya cenderung sebenarnya menolak ya jadi memang boleh dibilang tuh dasarnya intinya gini lah intinya dasarnya ruh itu jiwa manusia selalu pengennya benar ya kan pasti kalau jadi gak benar tuh pasti ada pergolakan dalam diri pasti punya alasan-alasan gitu ya nah di musik itu direfleksikan jadi meskipun bahasanya kalau misalnya kita main ya kan yang umum ya kan gak ada krometik kalau krometik kan begini nih misalnya nah biasanya pertama ada hukum tiga satu manusia tuh kalau dikasih sesuatu yang normal aja cenderung akan bosen tidurnya bukan karena enak tapi karena bosen kadang perlu dikasih tiga yang inside satu yang outside gitu tiga inside satu outside itu akan membuat orang bertahan yang kedua cuma ingin menggunakan yang outside misalnya diantara ya misalnya gini contoh kalau C major 7 isinya ya C7 ini ada dua yang gak termasuk ini gak termasuk tidak termasuk di dalam note itu tapi bisa masuk ya pertama adalah tetap punya tujuan misalnya jadi jadi sebenarnya dalam manusianya itu itu udah bergeser dari note pakem aslinya ya karena ini sebenarnya dia tidak termasuk yang ini tapi pertama mengapa bisa menjadi tetap harmonis ya pertama adalah ya pasti menguasai ilmunya dulu karena tetap kelihatannya tidak harmonis tapi tetap dia punya tujuan kita punya tujuan jadi kalau di dalam bahasa musiknya punya targeting note punya targeting note targeting note itu biasanya isinya si chord terus kedua secara filosofis manusia itu selalu menyeimbangkan tadi yang kamu bilang yang Rizky bilang apa relatifitas ya menyeimbangkan selalu nah jadi kedati dia itu bahasanya kromatik ya bahasanya kromatik kromatik jadi pertama adalah fitrahnya manusia fitrahnya manusia selalu pengennya harmonis fitrahnya manusia selalu ingin baik jadi di dalam musik pun ketika menggunakan hal-hal yang melenceng pertama dia menguasai ilmunya punya kesadaran yang kedua adalah menyeimbangkan jadi sebenarnya dalam proses manusia ini itu menyeimbangkan misalnya kalau di lebih detail gini boleh pakai yang gak termasuk tadi yang melenceng tadi tapi hukumnya bahasanya 0 per 8 jangan lama-lama gitu jangan lama-lama jadi bahasanya itu kalau mau ngaco-ngaco jangan lama-lama karena kalau ngaco kelamaan ngaco beneran gitu jadi kalau ketika ngaco atau bahasanya outside cepat kembali kalau kata rumi ya dalam sairnya katakanlah teteplah kembali kendati engkau telah mengkhianati tobatmu gitu tapi tetap kembalilah 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 jadi gitu musik ada jadi kalau nanti makin dalam di musik musik selalu mewadahi hal-hal mewadahi tabiat mewadahi sifat manusia mewadahi yang orang suka ngaco dikit terus balik atau yang sukanya normal-normal aja gak pernah ngaco gitu misalnya masanya gitu kan tapi biasanya di dalam sebuah hindahan hindahan selalu adalah ketika not itu berbunyi ketika not itu diam ketika not itu melenceng itulah semua dinamika untuk membentuk keindahan itu kurang lebih nanti kalau lebih detail lagi main kita harus ketemu raga ketemu fisik maksudnya jadi bisa dijelaskan lebih ya ya terima kasih bang Ben sebelum saya lebih jauh saya sedikit menyampaikan tentang makolahnya Brun Al-Misri menurut beliau ini sangat popular beliau hidup di abad ketiga hijriyah dalam perhatian musik sudah hadir hari itu dan memang sudah diekspresikan betul oleh Dhunun Al-Misri karena beliau termasuk orang Sufi termasuk musik menjadi pertimbangan paling besar dalam mediasi untuk menuju Allah dalam hal ini musik dalam persepsi juga langsung masuk ke tajalli tidak tahlit tapi prosesinya sudah pada tajalli dalam hal ini ketika berbicara sifatnya disini adalah religiositas atau bahasanya tadi spiritualitas kita lebih banyak menerima tentang dinamisme tidak hanya masalah Islam saja menurut Bu Ya tadi bahwa musik itu menjadi aransemen yang diunikan pada kuil-kuil besar sebelum pelaksanaan keagamaan yang tingkat tinggi dalam hal ini juga kalau kita membaca peradaban Arab saya kurang yang saya kurang paham Bu Ya bahwa musik ini setahu saya hari ini Nobel kan ada di barat tapi dulu kan musik menurut saya itu kalau melihat dari peradaban Arab lahir dari timur tapi kenapa hari ini geser ke setahu saya satu-satunya profesi yang disebut dalam Al-Quran itu Ashwara yang lainnya bakoro nahal anamel dan lain-lain tapi profesi secara bentuk sosial yang disebut dalam Al-Quran adalah Ashwara kita ketika berbicara Ashwara lebih berbicara musik secara umum seni dari sini musik bagian dari seni jazz bagian dari musik tapi satu-satunya itu tadi yang disebut Ashwara apa pekerjaan atau profesi yang satu-satunya disebut dalam Al-Quran Ashwara tadi kenapa kalau kita melihat peradaban Arab apalagi Buya tadi dengan karya gelombang cintanya info pelajaran yang saya terima bahwa salah satu bentuk stratifikasi sosial masyarakat Arab ketika sebelum Islam turun adalah ketika tidak pejabat ketika tidak raja ketika tidak pejabat tingkat ketiga adalah para penyair mohon koreksi sehingga kenapa Ashwara ini memang menjadi nilai khusus dalam Al-Quran dalam Al-Quran mayat para penyair juga disandingkan dengan para pejabat besar dalam hari ini kita melihat betul bahwa tingkat stratifikasi sosial yang dibicarakan tadi memiliki nilai besar dalam masyarakat Arab hari itu sehingga kenapa dalam Arab itu kalau tidak salah dua seminggu dua kali dalam seminggu itu diadakan semacam sayembara bahasa Arab saya membara sastra ketika dikaitkan dengan jazz tadi spiritualitasnya mungkin hari itu belum muncul bagaimana not-not tentang muskan karena semua masalah keilman menurut saya kodifikasinya belum muncul hari itu tapi nilai-nilai dasar tentang bagaimana nanti berbicara musik berbicara jazz sudah muncul secara parsial kecil-kecilnya disitu sehingga entah disini nanti Pitagoras Plato Ibn Farabi dan lain-lainnya sudah berbicara musik dalam rangka yang lebih modern dalam hal ini juga kalau kita melihat hari ini ketika tadi Buya menyebutkan musiknya rombongnya Ebit Beethoven Mozart yang yang agak modern terakhir-terakhir ini selandain dan lain-lainnya ini memang menggugah semangat tertentu atau ketika menyebut Beatles 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 itu dalam musiknya menganut paham namanya paham Zen dalam hal ini perpaduan antara Budaisme dan Hinduisme ini termasuk salah satu media yang digunakan untuk bertawasul bermuat jahat dengan nilai spiritual yang tinggi oleh The Beatles tadi terlebih ketika bicara jazz yang disampaikan Bang Ben tadi tadi Buyas pernah bilang bagaimana musik yang bisa menenangkan hati menjadi pengantar tidur menjadi relaksasi Buya menyebutnya dengan instrumen-instrumen tertentu seperti Beethoven tadi dan lain-lainnya saya melihat ada kekhususan tersendiri dalam jazz terlebih jazz ini kalau dalam tanda kutip saya anggap sebagai bentuk musik yang di Indonesia sebagai bentuk minoritas mungkin Bang Ben minoritas bukan berarti karena kecil Bang Ben tapi karena memang tarafnya tinggi sehingga tidak semua orang mampu untuk minimal sukas daripada jazz kebetulan jujur saya harus akui saya banyak melihat jazz ketika mengenal Bang Ben secara langsung mungkin saya kenal Bang Dwi dan lain-lainnya tapi ketika melihat langsung Bang Ben pernah ngobrol langsung bagaimana melihat cara Bang Ben bermain gitar bagaimana Bang Ben mempresentasikan bagaimana musikalitasnya ini ada kecenderungan lebih sehingga secara psikologi timbul wah kayaknya kayaknya enak nih terlebih dengan posonannya Mbak Ina mohon maaf Bang Ben terima kasih dengan posonannya Mbak Ina dengan suaranya yang wah khas sekali mungkin ini juga alasannya Bang Ben bagaimana ketemu Mbak Ina akhirnya jodoh mungkin gitu ini kita dengan apa ya ruh dari acara kenduri cinta acaranya malam dengan tampilnya Cak Nun dan lain-lainnya ini mungkin menjadi alasan tersendiri bagi saya bahwa saya mulai belajar suka dengan jazz kalau Bang Ben Buya Sakru tadi menyebut bisa menjadi media khusus untuk bertemu secara muajah dengan visualisasi lain dengan Tuhan dalam hal ini Pitagoras ketika membaca puisi ketika bernyai ketika bermain musik di samping pantai itu karena usul hatinya entah usulnya kepada Tuhan dalam persepsi Pitagoras Tuhan siapa walau alam saya gak tau tapi alam ini mendengarkan dengan bagaimana syahdunya Pitagoras menyanyikan sebuah lagu ikan-ikan di pantai itu ikut-ikut merasakan enggak mendekati beliau burung-burung juga gak ikut hinggap di di pundaknya beliau kalau saya dalam persepsi Islam ini alam taru anna alloha yasjudulahu mangfis samawati wal ard termasuk tumbuhan termasuk hewan baik burung maupun ikan tadi memang ini pembahasan yang panjang nantinya bahkan itu tadi abad ketiga saja abad ketiga hijriya dunun al-misri sudah berbicara musik secara jauh dalam arti yang kalau kita bayangkan sebelum dunun al-misri menjadi seorang kosmologis menjadi seorang ahalitas sawuf seorang mufasir mungkin musik secara kodifikasi khusus sudah muncul jauh sebelum adanya dunun al-misri nah ini dunun mengakui bahwa melalui media musik bisa tembus pada proses secara syariyat taholi meningkat tahali menjadi tajali tajali musik disini banyak kalau kita dalam peradaban sastra arabi itu kare-kare dunun al-misri yang berbicara tentang musik al-kubur kalau dia salah bukunya bahkan beliau ketika sholat ketika bermunajat kepada Allah alunan suara yang paling beliau suka adalah seruling sampai hari ini kuburin di Turki itu suara serulingnya tidak pernah redup dari MP3 saking ini dari muhibbinnya mungkin tidak tahu beliau berpesan atau tidak sampai hari ini di kuburannya dunun al-misri itu orang yang hatinya tidak conong kepada musik mungkin terganggu ketika di ziarah ke kuburannya dunun al-misri tapi tidak tahu ini idenya siapa sampai hari ini ada alunan alunan suling saya kebetulan penasuan itu sampai hari ini 24 jam suara seruling itu dibunyikan di makbaronya pesaryanya dunun al-misri ini kan mungkin ini menurut saya gila dalam tanda kutip gila dalam artian takjub sampai sebegitu dunun al-misri menganggap musik sebagai bentuk wasilah kepada usul kepada sangkholik ini panjang memang kalau dijabarkan simpan dulu karena ada banyak penjelasan dan juga ada apresetur yang lain ada Pak Mbi juga nanti ada Habib Cinta dan lain sebagainya banyak sekali kita simpan dulu Gus ya Bu Ya barangkali mau disampaikan sedikit tentang apa yang disampaikan oh iya ada pertanyaan ya dunun al-misri itu ya sangat akrab dengan musik karena dulu dia kan preman pemapok juga biasa keluar masuk ke tempat tempat hiburan ya kalau sekarang diskotek lah kabaret banget jadi memang dia penikmat musik juga dia bukan musisi tapi dia penikmat musik juga sambil mabok-mabokan lah begitu berarti maboknya mabok secara terakhir gue ya ya enggak sebelum jadi wali itu kan dia mabok dulu ya kan orang bertobat yang tobatnya sungguh-sungguh langsung jadi wali namanya wali majidub selurak selurasi ya sama seperti Rabil Adawir juga sama itu kan sesuatu yang jarang terjadi dari preman gedean langsung jadi wali kan jarang terjadi jadi kalau kamu ingin jadi wali jangan niru yang jarang yang banyak terjadi mulai dengan perilaku yang baik begitu kemudian saya kira bukan hanya masalahnya jazz itu tidak banyak penggemarnya di Indonesia tapi pada umumnya ini mohon maaf masyarakat kita ini belum banyak yang jadi penikmat musik gitu pengen tahu buktinya saya kan sering kondangan ada panggung sandiwara ada panggung organ tunggal saya mengamati perilaku mereka ketika yang menyanyinya itu cantik jelita mereka riang gembira jadi disemuin tetapi begitu yang nyanyinya jelek dicuekin pergi nah ini artinya kesimpulan saya mereka bukan penikmat musik mereka penikmat pahamulus gitu jadi musik lepas ya iya iya kalau di Amerika di Belanda ya kita juga keluar masuk ke opera dan kita juga di Inggris juga keluar masuk di opera teater segala macem karena memang itu bedang studi saya mereka tidak melihat penyanyi itu cantik atau jelek mereka memang menikmati musik jadi tidak ada urusan dengan wajah gitu kalau kita kan bukan menikmati musik karena orang Amerika sudah terbiasa lihat pahamulus jadi mereka penikmati musik kemudian yang kedua tadi ternyikan lagi Syair Jahiliyah memang begini bahasa Arab itu mulai muncul sebagai bahasa itu 125 tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal sebelum Nabi lahir nah sampai Nabi lahir sampai Nabi meninggal dunia itu peradaban Arab itu belum mengenal tulis-menulis jadi semuanya pakai verbal pakai lisan pakai komunikasi langsung dengan mulut didapat tulisan makanya ketika kita melakukan kajian-kajian antropologi arkeologi di jajian Arabiya kita ingin mempelajari tentang berhala-berhala yang dulu sekitar Kaabah kita tidak menemukannya prasasinya tidak ada artefaknya tidak ada sampai Al-Quran saja naskah aslinya itu tidak ada karena sudah dibakar semuanya jadi mereka kurang ya Musa Uthman itu kan Musa Uthman dan bahasa Arabnya sendiri juga pada waktu itu belum dalam kematahan kedewasaan masih hurufnya saja baru 15 huruf yang kalau gambar payung gambar jukung itu bisa dibaca bah bisa dibaca ta bisa dibaca ya bisa dibaca na kalau orang yang gambar orang hurufku itu bisa dibaca ja bisa ha bisa ho yang hanya 15 huruf jadi oleh karena itulah makanya kita sendiri ketika mempelajari sejarah Arab di semenanjung jasir Arabia kita tidak punya prasasti yang bisa kita kaji gak ada artefak-artefaknya karena mereka tidak mengenali apa namanya tidak mengenal tulisan lemah lemah sekali jadi sehingga kita menggali sejarah Arab itu dari pujangka-pujangka itu dari sair-sair yang mereka hafal itu makanya jadi sair itu menjadi sumber pengetahuan alat alat bukti meneliti sejarah perang saudara Ausdan Khazraj beberapa tahun lamanya perang apa namanya perang saudara mereka antara bani ini dengan bani ini itu diceritakan dalam sair jadi sair-sair Arab pada waktu itu itu merekam peristiwa-peristiwa ya bukan hanya menceritakan perasaan saja merekam peristiwa dan sair-sairnya ketika peristiwa itu namanya siir namanya Al-Ghazal ya artinya kalau sair itu tentang peperangan itu namanya Malhamah ya nah siir Al-Ghazal ini juga jorok-jorok juga tetapi para sahabat nabi juga pada hafal sair-sair yang jorok-jorok itu malah Sayyidina Umar sendiri kalau pada asar di Masjid Madinah itu sambil membaca seirnya Om Rukais yang masalah menyusui itu iya ya tentang itu seperti amintadakurin tifanabgimin dekrah habibin waman zilebisitili wabayna dakhuli fahuman saya juga mengapel ribuan hadis ribuan sair juga sebagai apa ya satu semester itu ribuan hadis ribuan apa sair nah itu isinya apa Om Rukais punya pacar gitu kan gitu pacarnya lagi mandi bajunya diambil ya diumpetin sehingga pacarnya itu minta bajunya dia bilang yang tidak akan saya kasihkan soalnya kamu yang kesini gitu itu dibacakan sebelum sholat iya kemudian juga satu ketika kekasihnya itu seorang perempuan yang punya anak satu janda gitu jadi dia minta permisi dong nyusunnya gentian isinya seperti itu itu dan itu dibaca oleh Syedina Umar di masjid itu jadi artinya sastra pada periode awal itu dimuliakan jadi ini kan dijauhkan Islam dari semn itu kan karena aliran-aliran tasawuf yang semacam itu jadi Buya kan sempat bilang bahwa sastra apa musik adalah bahasa universal Umar membacakan syair yang dalam tanda kutip jorok di masjid itu kenapa arti joroknya bisa lepas karena apa keuniversal universal bahasa universal sampai sekarang dalil-dalil nahu dan sorok pembenaran bahasa Arab dalilnya syair syair itu sebagai dalil kebenaran bahasa karena bahasa mereka itu kokoh dan harus tahu bahwa insting orang Arab terhadap keindahan sajak puisi itu luar biasa seorang penyanyi di sana itu melebihi presiden iya ketika Anwar Sadat meninggal itu Cairo macetnya dua hari tapi Umekul meninggal dunia seminggu macetnya makasih dan sekarang kita ke virtual dan kali ini saya akan langsung bergabung dengan mas Mbi Seinur Assalamualaikum Pak Mbi Pak Mbi Seinur tadi kita sudah mendengarkan bagaimana dimensi spiritual dalam jazz kemudian juga tadi kita juga sudah mendengarkan bagaimana gelombang cinta dibacakan oleh Mbak Yeni dengan judul Selamat Tinggal kini Pak Mbi silakan untuk tanggapan atau apresiasi dari kedua hal tadi silakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Selamat malam Buya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa bersilaturahmi lagi di dalam forum yang heboh ini saya sangat menikmati betul karena sebetulnya bagi saya seni khususnya seni musik itu hadir pada diri saya itu seperti juga seni yang lain yang saya merasa mencintai itu sangat alamiah artinya meskipun saya pernah kuliah seni tapi dalam hal ini sinematografi itu pun bagi saya sangat membosankan sehingga saya penemuan yang sudahi kemudian saya lebih tertarik lontang lantung saja artinya memang mungkin garis hidup saya memang lontang lantung dari musik dari teater dari film sastra dan sebagainya sejak kecil saya selalu apa namanya duduk diantara orang-orang tua yang malam jumat itu membaca barjanji deba dan sebagainya meskipun targetnya memang nasi kuning artinya selesai baca kan biasanya dibagi nasi kuning jadi pada saat menjelang-menjelang bacaan akhir saya kita mendekat tetapi meresap itu termasuk juga pada waktu bulan puasa ada kegiatan hataman taraweh itu juga sangat musikal di kampung saya pertunjukan musiknya sangat kaya mulut nabi juga demikian sampai di seluruh gang itu kalau sudah dibacakan apa namanya salapat itu seluruh kampung dimanapun berada semuanya penduduk berdiri jadi sangat-sangat sangat-sangat musikal sangat-sangat apa namanya seni di kampung itu ditambah lagi di rumah di rumah itu kakak-kakak saya itu suka nyanyi jadi saya juga mendengarkan tapi menyanyinya agak aneh nyanyi seriosa nyanyi band dan sebagainya jadi dilanggar saya mendengarkan musik-musik dari kegiatan-kegiatan ibadah kemudian di rumah ada seriosa masarifin kalau nyanyi seriosa kan saya suka antara faham tidak faham tapi menarik lah saya dengarkan kalau kakak saya yang perempuan lebih hiburan dan sebagainya apa namanya itulah masa masa musik awal saya pada saat ada film pejuang dari Usmar Ismail di Putar pada waktu saya apa namanya masih kecil saya menonton saya pertama kali berkenalan dengan lagu gugur bunga pada waktu itu scene-nya adalah penguburan pahlawan sejak saya mendengarkan lagu itu kalau pulang sekolah saya berbaring di tempat tidur saya menyanyikan lagu itu hanya untuk merekal kembali kesedihan saya dan saya kemudian menangis jadi kalau pengen menangis saya menyanyi lagu itu langsung saya menangis menangis seperti itu jadi kayak semacam tools bagi saya kalau pengen menangis ya menyanyikan lagu itu dan apa namanya begitu juga pada waktu apa namanya saya sholat jumat di kesepuhan saya senang sekali mendengarkan kalau kiai dari pandesan itu kia kholil menjadi imam suaranya itu kayak kalau sekarang seperti Louis Amestrog gitu seperti itulah saya sangat senang karena saya diajak sama kakek sholat di masjid kesepuhan itu saya senang kalau ada imamnya ini suaranya saya membayangkan sampai saya saat ini saya belum pernah lihat fotonya seperti namanya kayak kholil cuma rekaman saya terhadap musikalitas seperti itu sampai pada suatu saat saya kuliah di KJ saya mendengarkan osternya bah Johansa Basdan bah saya seperti kayak ada yang marahin orang tua dari langit itu osternya bah yang diterbitkan oleh lembaga ketaketik Jogja musik liturgi ini musik apa ini baru pertama kali saya mendengarkan Johansa Basdian bah saat itulah saya baru berkenalan dengan apa namanya musik-musik liturgi musik-musik gregorian dan sebagainya lalu bergaul dengan teman-teman akademi musik mulailah saya bergaul dengan berbagai macam musik-musik apa namanya kontemporer musik-musik apanggat musik apa segala macam secara alamiah secara alamiah nah jazz sendiri saya termasuk yang menyenangin jazz karena bagi saya jazz itu seperti sesuatu yang susah saya pegang saya apa sih sebetulnya ini jazz seperti itu setelah saya apa namanya rabar-rabar berdasarkan informasi-informasi oh rupanya ini bagian dari kegiatan kulit hitam apa namanya ketika ada curse culture antara Afrika dengan Eropa kemudian sudah sampai berkembang di Amerika yang oh ini bagian dari sebuah musik revolt jadi spiritualitas jazz yang saya lihat itu lebih kepada spiritualitas apa namanya kulit-kulit hitam dalam konteks perbudakan dimana misalnya musik itu bagian dari katarsis mereka untuk mencapai kebebasan hidup seperti itu makanya ada ungkapan di dalam pemain jazz itu pemain jazz itu selalu yang dia dengar adalah suara Tuhan ya bukan suara yang lain gila-gila seperti jadi saya melihat seperti ada semacam semacam spiritualitas yang khas di dalam jazz yang terkait dengan masalah semacam teologi pembebasan seperti itu tapi dalam perspektif yang lain saya melihat di Indonesia mengapa musikalitas itu kurang begitu baik saya melihat salah satunya di dalam konteks musik itu unsur-unsur musik yang berkaitan dengan masalah volume masalah irama karena seperti yang saya dengarkan dalam diskusi ini namanya tidak membedakan antara sastra dan musik dalam pengertian auditory karena apa namanya memang seperti dalam puisi misalnya kalau orang mendengarkan puisi meskipun puisinya belum dipahami kadang-kadang perasaannya sudah merasa puisinya bagus tapi saya gak ngerti artinya apa ini artinya kadang-kadang rasa itu lebih duluan daripada pikiran seperti itu jadi mungkin itulah akhirnya di dalam diskusi ini tidak dibedakan antara nyanyian dan instrumental seperti itu jadi menurut saya apa namanya itu menarik juga tetapi di Indonesia terutama belakangan ini kenapa terjadi semacam kayak dekadensi musikalitas itu saya melihat yang paling jelas dalam konteks ini adalah kehilangnya yang tadi Buya sempat singgung adalah sensitivitas sekali waktu saya di perbetulan di pesantren ada acara perayaan kemudian ada pertunjukan kesenian saya ditanya bagaimana kesan-kesannya saya bilang sebelum saya bicara kesan-kesan saya mau tanya dulu sama Pak Kiai Kiai itu ngomong-ngomong itu speakernya keras sekali di Islam bagaimana agak susah mereka menjawab karena saya lihat dimana-mana di Indonesia ini menganggap antara keras dan jelas itu sama sementara yang satu volume yang satu artikulasi makanya ini berlomba-lomba menjadi keras misalnya kalau kita pergi kondangan semakin keras suara musiknya dianggapnya itu semakin kaya artinya kita sama sekali gak bisa bersilaturahmi kita sampai kayak orang pantomi mengobrol dihajatan itu gak peduli hajatan Ikiyai atau hajatannya pengusaha atau hajatannya orang biasa prinsipnya adalah paling kencang seperti itu nah amplifikasi seperti ini bagian dari indikasi adanya kehilangan apa namanya musikalitas dalam perspektif spiritual tadi termasuk wayang ketika wayang diamplifikasi menjadi left-right itu dengan apa namanya skank dibuat seperti itu maka wayang tiba-tiba menjadi fisikal kontemplasinya perenungannya hilang saya pernah nonton wayang di tengah tani ada bapak-bapak marah dia bilang dalam bahasa cerbun kalau saya masih muda ini saya rubuhin panggung ini dari tadi nyanyi aja dalam gak kerja-kerja karena memang trendnya nyanyi karena trend nyanyi maka dijadikan semacam apa namanya musik hiburan seperti biasanya sehingga bahkan ada migrasi penonton dari depan screen menjadi di belakang screen jadi dia sudah pindah ke tempatnya Tuhan berbelakang tadi dia akan nonton sekarang pada pindah ke belakang seperti itu jadi keadaan apa namanya porak-poranda dari perspektif ini jadi saya melihatnya memang problem apa namanya musikalitas kita dalam perspektif spiritual jazz itu memang musik kita apa namanya perlu mendapatkan spiritual seperti jazz ya dalam kaitan bagaimana memanfaatkan musik untuk melakukan perlawanan terhadap pengekangan yang akhirnya pada gilirannya menjadi semacam tiranti untuk mendekatkan diri dengan kekuatan yang maha besar yang akan menjajikan kebebasan kebahagiaan dan sebagainya dan itu menurut saya bagian yang terpenting dari spiritual jazz itu bukan dalam pengertian misalnya perhitungan tuning yang berkaitan dengan penalaan pitagoras dan sebagainya karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan pitagoras sebenarnya itu bagian dari sejarah yang unik juga saya membayangkan pada saat ketika astrologi sama astronomi belum pisah antara kata-kata dan angka ini menjadi satu itu memang peristiwa yang sangat menarik sehingga munculnya apa namanya peristiwa-peristiwa yang sangat spiritual di dalam konteks apa namanya pitagoras belum lama ini kira-kira beberapa tahun yang lalu ada sahabat saya yang almarhum namanya Pak Mas Andoyo itu melakukan penelitian salah satu musik di Cerbon karawitan khususnya untuk apa namanya karawitan di Cerbon dia mengambil satu larasan asmoroneng yang paling tengah dia melakukan satu penelitian sampai suatu hari dia datang ke rumah ke Jakarta ingin mendiskusikan dia mengatakan bahwa dia menemukan spiral dari tuning di dalam apa namanya penelitian terhadap karawitan Cerbon dia bilang ini kayak spiral yang terus berputar-putar seperti kosmos dia bilang gitu apapunnya dia menemukan sesuatu yang luar biasa ketika dia mencoba menyelidiki tentang asmoroneng itu jadi salah satu oktav yang paling tengah di dalam skala karawitan Cerbon saya bisa memahami meskipun saya juga tidak bisa memahami 100% karena saya bukan karawitan tapi saya bisa memahami kegembiraan dia menemukan satu formula spiritual di dalam musik seperti itu sama seperti spiritualitas yang dialami oleh pemain jazz dalam konteks ini adalah pemain jazz di sana bukan pemain jazz dalam konteks ilmu tetapi dalam konteks apa namanya syariat mereka itu memang ibadahnya jazz bukan dia mempelajari jazz bukan menjadi pemain blues ada satu film yang menggambarkan anak muda yang pengen jadi pemain blues dia datang ke tempat-tempat negro itu dilemparin semua negro karena dia merasa tersinggung karena ada anak muda bulat dia bilang mau belajar blues karena barangkali dia tersinggung blues itu kan nasib kamu mau belajar dia penderitaan ini mau dibelajari seperti itu kira-kira seperti itu sama seperti belum lama ini beberapa hari yang lalu saya bersama-sama dengan gitaris-gitaris anak-anak kuda di Cerbon membuat kelas ada belajar bersama maestro Tarling mama Jana Jana Partanian yaitu maestro Tarling saya lihat juga Tarling sama seperti juga jazz dalam artian bahwa itu adalah bagaimana manusia survive dalam konteks ingin maju dan sebagainya itulah yang membabkan Tarling musik Tarling adalah musik salah faham katakan sama seperti keroncong seperti itu tetapi saya melihat ada spiritualitas di dalam Tarling itu artinya bagaimana musik sebagai sebuah survival seperti itu kira-kira itu yang saya bisa tangkap dalam konteks apa namanya spiritualitas dalam musik khususnya jazz tetapi yang penting sekali yang harus saya garis bawahi dalam konteks malam ini saya merasa mendapatkan pengkayaan yang luar biasa dari diskusi ini bahwa ternyata musik ini tidak hanya dibahas oleh inayatkan atau sampai saat ini saya pengen sekali kalau ada yang bisa menerjemahkan al-musik al-kabirnya apa namanya al-farabi al-farabi ya karena kayaknya bukunya itu oke ini jangan-jangan itu mungkin sama seperti the sensation on the sensation of tuning emholz jangan-jangan itu membahas tentang masalah tuning yang artinya semuanya mencoba untuk didekati secara fisika akustik seperti itu tapi kurang lebihnya ada dua wilayah yang saya hargai wilayah yang sangat-sangat apa namanya intelektual seperti itu sementara saya ini tarsan saya suka-suka suka-suka seperti itu belayangan sendiri seperti itu makanya pada waktu saya membuat film pengkhianatan G20 SPKI saya membuat musik itu saya lupa bagaimana saya bikinnya mungkin sama seperti pemain jazz itu pada waktu main gak tau lah saya tadi main aja seperti itu sampai akhirnya Profesor Hajo Susilo itu memberikan satu buku tebal yang isinya adalah kumpulan partitur rupanya dia prihatin melihat saya musiknya sangat-sangat alamiah jadi disuruh membaca ini kumpulan partitur ini karena disinilah resep-resep musik dari seluruh dunia dari abad ke abad dalam konteks bagaimana membuat musik seperti itu tetapi rupanya itu juga tidak menarik saya secara pribadi karena lagi-lagi saya lebih suka apa namanya keluyuran sendiri artinya isinya anjal sendiri tanpa metodologi yang pasti seperti itu dan mungkin bukan berarti saya anti itu tapi saya pengen semakin saya jauh dari persoalan-persoalan yang sangat ilmiah itu semakin saya sebutnya berusaha untuk memahamin itu saya kira itu terima kasih atas apa namanya kesempatan yang diberikan mudah-mudahan ini bisa menjadi apa pengkaya yang luar biasa bagi perjalanan musik saya karena saya kebetulan bersama teman-teman mendirikan komunitas karawitan Indonesia yang anggotanya dari seluruh Indonesia komunitas karawitan selalu berdiskusi tentang masalah karawitan dan ingin membuat hal-hal yang berkaitan dengan dalam karawitan itu demikian Buya dan teman-teman seluruhnya mohon maaf kalau ada ahli yang masih belum begitu jelas demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih untuk mas MBC Nur dan beliau mengoparkan banyak sekali argumen beliau proses empiris beliau tentang musik dari mulai musik-musik daerah musik-musik yang modern sampai disebut juga tadi tentang jazz Buya kita langsung saja nanti disana juga ada Pak Hans biar nanti lebih komplit begitu dan kita akan dengarkan bagaimana pendapat dari Pak Hans ini adalah seorang psikolog tentu saja akan melihat dari sisi yang berbeda tentang musik ini baik saya akan temui saja Pak Hans di ujung virtual Assalamualaikum Pak Hans Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa ketemu lagi Pak Hans ya Pak Hans hari ini kita tengah berbicara atau mendiskuskan tentang dimensi spiritual dalam musik jazz dan kemudian juga tidak ada gelombang cinta dengan judul Selamat Tinggal silakan Pak Hans untuk apresiasinya ya terima kasih Pak Afkar salam dari hati buat Buya dan semua personil Pak Mema TV hari ini ada dua kali yang menarik yang pertama topik tentang musik ini dan dari perspektif psikologi memang harus diakui dewasa ini membicarakan psikologi musik itu sangat langka meskipun kalau kita lihat sejarah psikologi salah satu bidang awal munculnya psikologi itu adalah psikologi tone psikologi nada dan disitu diungkapkan betul bahwa ada dua jenis manusia manusia yang belajar musik dan yang mengalami musik ini beda ada orang yang belajar musik dan mengalami musik dan di masa pendidikan saya ya dulu kami dapat pelajaran musik dan nilai saya itu sangat bagus Buya tapi ketika sudah di depan piano pegang gitar saya kalah dengan teman saya yang nilai musiknya itu rendah artinya teman-teman saya itu benar-benar mengalami musik saya hanya belajar musik jadi kalau teori-teori dasarnya saya paham waktu itu nilai saya cukup tinggi tapi ketika sudah berhadapan dengan alatnya kemampuan saya mengalaminya itu kecil nah karena itu penting sekali juga bagi saya untuk merenungkan tentang musik ini karena dalam salah satu literatur kuno di Asia itu ada yang namanya Bagawat Gita Bagawat Gita itu isi tentang ajaran sucinya Krishna kepada Arjuna diberi nama Bagawat Gita Gita itu senandung nyanyian dari Tuhan buat Arjuna ceritanya seperti itu dan arahnya adalah pada pembebasan musik itu seharusnya mengarahkan kita pada kebebasan dan kalau saya hubungkan ini dengan pengalamannya Jalaluddin Rumi ketika dia mengatakan bahasanya Allah itu adalah keheningan musik itu bisa menjadi semacam introduction yang membuat kita meloncat ke dalam keheningan itu dan saya coba terapkan ini dalam psikologi dalam terapi yang saya lakukan konseling yang saya lakukan saya sering menggunakan musik tapi pada momen tertentu saya diamkan musik itu dan dari diam itu kemudian saya tarik lagi dia dalam kesadarannya lewat bantuan musik itu yang pertama yang kedua seperti yang sudah kita bicarakan bersama dengan Buya dalam beberapa pertemuan sebelumnya bahwa dalam kejiwaan manusia itu ada level yang bergerak dari yang dangkal ke yang dalam musik bisa lahir dari level yang dangkal itu yang mengekspresikan kemarahan mengekspresikan kecemburuan emosi-emosi superficial itu bisa keluar juga dalam bentuk ekspresi musik tapi ada jenis musik yang dekat dengan keheningan jiwa terdalam dan ini semakin berkualitas musik itu ketika dia terhubung dengan dimensi kebatinan kita yang paling dalam dan ini mungkin bisa terhubung dengan pemahaman kita kenapa kadang-kadang musik seperti kucing garong begitu dinikmati mungkin itu terekspresi dengan level tertentu dari kedalaman sorry belum sampai dalam jiwa manusia tapi di permukaan-permukaan kejiwaan manusia saja sentuhnya dan itu yang sedang mencerminkan kondisi masyarakat kita saat ini mungkin selera musiknya terhubung dengan level kejiwaan yang belum menukik dalam di bagian kejiwaan manusia yang terdalam itu jadi ada dua dimensi musik menurut saya dia mengantar kita ke kebebasan dan dia juga mencerminkan level-level kejiwaan kita itu dari sisi psikologi yang bisa saya katakan dan sekarang saya bergeser ke gelombang cinta malam ini hari ini saya merasakan bahwa Buya mengangkat kisah tentang orang yang punya cinta yang serius dan tulus pada seseorang tapi mengalami penolakan oleh orang-orang yang tidak mengalami cinta itu di ujungnya ada peristiwa tak terduga si pecinta ini atau sang pecinta ini merasa sudah goodbye dengan kekasihnya tetapi malah mendapatkan welcome back disambut kembali oleh kekasihnya itu jadi mungkin disini ada campur tangan Tuhan pada orang yang tulus dalam pertemanan dalam persahabatan dalam menyayangi orang lain saya menangkap itu secara umum alur-alur gelombang cinta malam ini nah di tengah cerita itu banyak sekali poin-poin yang menurut saya sangat syarat dengan nilai-nilai psikologis pertama tentang memori memori kehidupan kita memori itu kadang kita ingin buang tetapi tidak bisa begitu saja dibuang dia sudah menjadi bagian dari hidup kita dan memori itu sangat mempengaruhi kehidupan kita contoh yang diberi Buya dalam puisi ini saat kita berpisah tangisan kita teriakan-teriakan kita atau apapun yang kita ungkapkan saat berpisah itu bukan karena perpisahan itu tapi karena memori-memori yang sudah ada dalam perjumpaan dengan orang lain baru ada juga kisah tentang bagaimana si pecinta ini kemudian dalam keterpisahannya itu dia menyendiri demi kenyamanan lepas dari hubungan-hubungan yang saling mengikat satu sama lain jadi kesendirian itu perlu menyendiri itu sangat perlu tapi yang perlu kita renungkan lebih dalam apakah kita menyendiri untuk merenungkan hidup atau menyendiri karena mau melarikan diri dari kenyataan sehingga menjadi suka dengan tidur ada yang menyendiri yang suka dengan tidur disini dan pengalaman saya orang-orang depresi itu kadang memang tidurnya lama sekali mereka panjang sekali dan setelah bangun mereka masih merasa letih nah ini ada yang tidak beres pada orang-orang yang menyendiri dengan tipe atau gaya seperti ini lalu poin lain juga disini diceritakan tentang kesendirian itu baik untuk memeriksa diri sendiri gak usah pusing dengan kata orang lain yang penting lihat diri sendiri dengan jujur kita mungkin nah ini dalam kesendirian itu dan melihat diri sendiri dengan jujur ada konsekuensi sosialnya orang-orang di sekitar kita itu akan merasa orang ini aneh orang ini melenceng dari sekitarnya dan kadang-kadang bersamaan dengan itu mulai menilai macam-macam mengomentari macam-macam nah disini di puisi ini tegaskan betul sudah kalau sendiri dan melihat diri sendiri gak usah tanggapi seperti itu jadi mereka adalah orang-orang yang tidak paham tentang makna kesendirian nah jadi seperti itu dalam kesendirian itu semestinya kalau kita latih benar-benar menyendiri kita semakin sensitif untuk melihat mana orang yang berkualitas dan yang tidak berkualitas dan dalam puisi ini juga disuarakan itu nah peristiwa ada beberapa tragedi dalam cerita ini yang menyayat hati misalnya akhirnya aku harus dapat menerima realitas hidup ini apa adanya bahwa banyak sekali orang-orang yang tidak sesuai dan tidak selaras dengan pola kehidupanku sekalipun memang pada kenyataannya aku sangat membutuhkan mereka nah disini juga diceritakan tentang kita tidak bisa memilih orang untuk disimpan di hati kita ini penting buat renungkan bersama kita tidak bisa memilih orang justru kebaikan orang itulah yang membuat orang itu secara alami menancap di hati kita ini penting juga untuk kita sadari dan lagi-lagi ada cerita tragedi lain ini hanya selang-seling di antara kisah tadi yang paling mengenaskan hati wahai kekasihku adalah ketika cintaku yang kusimpan di dalam hatimu telah menemui ajal tapi cintamu yang bersama di hatiku masih segar bugar ini ini membekas buat saya untuk saya simpan malam ini bu ya jadi bagaimana cinta itu tetap segar di dalam hati saya saya kira itu saja poin pentingnya terima kasih terima kasih Pak Han ini ada dua hal yang akan kita diselesaikan yang pertama tentang musik tadi apa yang disampaikan oleh Pak MB juga Pak Han bahwa musik itu ternyata selalu saja mengintermesi dalam sudut-sudut pandang kehidupan kita itu yang pertama kemudian yang kedua ada semacam kalimat kunci yang disampaikan oleh Pak Han tadi tentang menyendiri menyendiri ini untuk merenungkan hal-hal yang positif atau memang menyendiri karena lari dari kenyataan silahkan sebetulnya sebetulnya ajaran Islam sendiri sebetulnya itu menyendiri atau uzlah atau tahanus atau bertapa atau bersemedi apapun istilahnya itu sangat dihancurkan tetapi tradisi semacam itu sudah dilupakan sejak lama sehingga ketika saya membangun tradisi baru di disini di Indramayu khususnya dengan bertapa 40 hari di hutan itu menjadi tanda tanya bagi para ulama ini ibadah apa ajaran siapa sampai dipertanyakan nanti sholat jumatnya dimana dan bagaimana ada penolakan artinya sampai saya didiskreditkan ya bahwa jangan ikuti pakai sakur ajaran sesat kan gitu gak ada bertapa dalam agama Islam mereka lupa karena selama ini yang didengungkan sunnah rasul itu ketika poligami kalau kawin lagi bilangnya sunnah rasul tapi kalau bertapa mereka gak tahu itu sunnah rasul sehingga saya tanyakan nabimu bertapa enggak bertapa kan dimana wahiro kenapa kenapa kamu gak ngiru di indrama gak ada gua adanya hutan ya di hutan lah gitu kayak sidrata keutama kan gitu seperti nabi Ilyas juga sama jadi masalah tempat memang ada masalah mau di gua mau di hutan karena nabi Ilyas juga di hutan nabi hijri juga di lautan nabi Musadi juga di atas gunung nabi Ibrahim juga di padang pasir terserah lah yang penting uzlah itu adalah menjadi tradisi islam menjadi sunnah bahkan kitab ihya ulumudin yang menjadi kita favorit yang dibaca di banyak pesantren itu penekanannya kuat terhadap uzlah itu tapi kenapa mereka baca bertanya-tanya jadi seperti apa semacam itu kan jadi saya kira yaudahlah sehingga saya katakan bahwa di dunia ini siapapun pemimpin yang bisa mengukir sejarah dengan tinta emas itu kebanyakan mereka keluar dari tempat-tempat pertapaan tidak mungkin ada orang besar yang bisa membangun dunia yang keluar dari diskotek gak bakal ada ya ya teriakannya semacam itu jadi belum kokoh jiwanya ya begitu dipegang jabatan juga melakukan hal yang sama seperti itu itu kan berulang semacam itu nah itu saya kira semacam itu dan saya kira di agama manapun ada sebetulnya tradisi agama apapun ya Hindu, Buddha, Kristen Majusi dan itu ada ajaran bertapa itu menyendiri lah misilanya itu nah kemudian Pak MB tadi saya tidak banyak hanya saat ini saya setambah saja itu masalah pertunjukan bayang kulit ya dan memang saya sendiri tadinya gak mengerti ya baru saya mengerti ketika saya jadi ketua Pak Guyuban Seniman Indramayu ternyata penghasilan seorang sinden itu semalam bisa 2 juta loh tapi Kidalang yang sebagai sentra itu hanya 500 ribu saya bilang gimana sih kok begitu jadi akhirnya ini bisa merusak kerjasama begininya jadi saya bikin aturan begitu bahwa sinden dalang saweran saweran itu ya dimasukkan di kotak bersama dibagi rata-rata jadi kalau dapat 2 juta yaudah 1 juta buat sindennya yang 1 juta buat bagi-bagi kan gitu masa dalangnya yang jadi komain utama itu toko sentralnya menjadi 500 ribu itu dan juga berakibat lain ketika terlalu banyak permintaan lagu lagu mesin dan mempengaruhi kepada cerita wah yang sendiri tidak pernah selesai akhirnya hanya terus iya belum selesai ceritanya jadi waktunya habis akhirnya belum selesai udah tutup godung aja nah itu juga merusak semuanya saya ingin memperbaiki hal yang macam itu karena bagaimanapun juga senyam tradisional ini perlu kita rawat bersama-sama karena itulah bentuk sini-sini yang tumbuh dari negeri kita ini ya kan begitu jadi ya mungkin tetapi wayang sendiri sekarang sudah mulai peminatnya sudah mulai berkurang kalau saya nonton juga sedih yang nonton itu gak banyak 10-20 orang terus kebanyakan orang tua-tua anak mudanya gak tau tergantung sindenya kalau wayang sekarang tergantung sindenya siapa oh iyalah terutama itu si yang meninggal dunia itu di Tegal itu siapa namanya untus itu kan dia sudah ada melakukan banyak modifikasi saya juga pada pergelaran perdana di Celeng itu juga saya diundang hadir itu kalau wayang kulit kan pakai lampu atau cempor itu kan pakai obol gitu dia sudah pakai lampu disco dan ceritanya juga dimodifikasi terus ada bulenya juga iyalah jadi masih ada gerakan baru untuk melakukan modifikasi supaya ini jangan ditinggalkan terima kasih itu aja bagus ini tadi mungkin melengkapi yang saya sampaikan tentang musik yang intervensi pada sudut-sudut kehidupan kita bagaimana bagus pendapatan mau tidak mau karena kita sendurung sudah fokus kepada suatu kesukaan tertentu sehingga musik tanpa disadir atau tidak ini membuat sebuah intervensi kehidupan pada pola proses kehidupan kita contoh saya saya awal-awal termasuk sangat keranjingan terhadap jenis musik tertentu dulu ketika zaman SMU itu saya senang pang melodik posisi saya di pesantren dimanapun ada konser salah satu band tertentu saya kejar bahkan dengan resiko dipotak sekalipun karena keranjingan tertentu seperti Pak Afkari bilang tadi bahwa mengintervensi dalam proses kehidupan ini apapun resikonya saya tonton tapi dalam perkembangan berikutnya ada semacam pergeseran spiritual yang dimaksudkan dalam musik tadi kalau musik hari ini dibahas dalam konteks hari ini konteks malam ini dibahas dalam segi spiritualnya disana juga masuk semacam ada apa ya semacam spiritual sepuler semacam itu yang berakibat kepada kapitalisme hari ini orang menikmati musik dengan term-term tertentu mungkin lebih kematerial lebih kematerial karena proses bermusik sebagai kebutuhan hidup bukan sebagai bukan kita yang butuh musik tapi musik dijadikan sebagai media untuk mendatangkan industri kapitalis sehingga sehingga orientasi untuk musik dalam kerangka-kerangka spiritual ini kalaupun ada sedikit akhirnya bahkan musik yang memang konteksnya adalah judulnya musik yang spiritual musik seperti Ramadan band-band berbondong-bondong menciptakan narasi-narasi yang berlaliran religi tapi sejauh mana religi ini spiritual ini menyentuh kepada para audiens kepada para pendengar nyatanya yang didengungkan adalah ratingnya berapa jelas ini secara kapitalisnya diunggulkan mungkin hari ini sulit untuk menemukan bagaimana jenis musik tertentu yang bisa mengantarkan sebuah ketenangan kepada orientasi spiritual tapi menurut saya jazz dalam hari ini karena menurut saya masih minoritas peminatnya dalam data kutip karena stratifikasinya tinggi sehingga tidak semua orang mampu mencapai pada gelombang untuk suka pada jazz saya juga baru-baru hari ini suka pada jazz saya cenderung menikmati musik-musik keras dan lain-lainnya rock lah apalah Phil Collins yang agak lama-lama Rato Chili Pepper Superman Is Dead Oh Netral saya generasi generasi milenial sehingga menyebutnya musik-musik tapi saya Beethoven saya dengarkan Beethoven dan lain-lainnya saya dengarkan nah itu tadi ada pergeseran semacam nilai sosial dalam orientasi bermusik ketika diarahkan kepada spiritual namun menurut saya jazz masih punya potensi yang lebih besar daripada aliran musik lain karena apa ya kesyahduan dan memang ketukan ketukan notnya itu lebih cenderung kepada membuat nyaman di telinga sehingga seperti Bu Yata dibilang jenik musik jenik musik tertentu bisa memberikan sebuah nilai kedamaian pada pendengarnya seperti instrumen musik bahkan Bu Yata langganannya sebelum musik sebelum tidur mendengarkan instrumen ini menjadi tidur yang berkualitas mungkin tidur 2 jam sama dengan tidur yang tidak berkualitas 5 jam dan lain-lainnya sehingga orientasi yang dikatakan tadi bahwa musik bisa mengintervensi ini jelas namun hari ini karena mungkin orientasi bermusiknya lebih-lebih ketika akan diarahkan kepada hal spiritual ini mengalami masalah kendala karena modernitas dan konsumennya sudah sangat dinamismenya apalagi hari ini bicara dangdut ada dangdut remik ada dangdut murni dengan gendang ada dangdut koprok hari ini sholaw pun dikoplokan dikoplok ya dikoploin dikoploin iya dikoplo murid musik rock bisa dikoplo ini kan mungkin akoknya satu sisi adalah menjadi musikalitas yang besar bagi nilai industri musik tapi kalau memang kerangkanya orientasi kepada spiritual tadi menurut saya meskipun secara secara judul secara apa ya secara liriknya adalah mengorientasi kepada spiritual namun yang saya alami aransemen musik pengiring dari lirik itu lebih menempel di sanubar daripada liriknya baik-baik ya Gus sudah kita tangkap ini poinnya ini kita berkejaran dengan waktu masalahnya Gus menarik ya rating selanjutnya saya ke Mbak Yeni Mbak Yeni Fatmawati tadi sudah membacakan gelombang cinta selamat tinggal dan saya rasa juga Mbak Yeni punya pandangan sendiri tentang gelombang cinta malam hari ini silahkan Mbak Yeni bagaimana menilai atau memahami dari gelombang cinta yang kita baru saja dibaca oleh Mbak Yeni silahkan Mbak Yeni luar biasa ya saya soalnya baru dapat puisi ini kan baru beberapa menit sebelum baca jadi saya terus terang aja bacanya itu pada saat waktu saya baca cuma melihat oh judulnya selamat tinggal tapi ketika saya baca saya langsung bisa meresapi bahwa luar biasa Buya ini ya dalam apa namanya membuat mencipta puisi karena kan biasanya puisi itu kalau bagi saya apa ya ekspresi jiwa ya terus juga curahan hati atau kalau udah nulis tuh rasanya pelong gitu kan pengalaman batin dan puisi ini tuh bener-bener apa ya puisi yang keseharian sederhana tapi mempunyai makna yang dalam gitu jadi saya apa namanya bahagia sekali bisa membacakan puisi Buya malam ini terima kasih mendapat kesempatan ini oke terima kasih Mbak Yeni Fatmawati yang sudah tadi membacakan gelombang kita dengan judul selamat tinggal baik kita sudah mendekati pukul 23 dan ini artinya kita sudah langsung saja menuju ke beberapa yang akan memberikan closing statement dan closing statement yang pertama saya berikan waktu untuk Mas Beben Jazz silahkan Mas Beben Jazz untuk closing statementnya di acara kita malam hari ini ya Alhamdulillah terima kasih pada akhirnya adalah Jazz itu manifestasinya tadi yang Pak Mbi katakan benar sekali bahwa Jazz adalah manifestasi sebuah kebebasan yang dituangkan spontan dalam bentuk improvisasi nah ya jadi memang Jazz adalah kebebasan ya ekspresinya kebebasan spontan dituangkan dalam bentuk improvisasi ya namun bertanggung jawab ya jadi artinya tidak asal-asalan ya nah terus kemudian memang pada akhirnya hidup ini memang sudah Jazz akan lebih baik kalau kita berimprovisasi ya kan dan memang pada akhirnya juga sekali lagi baik dalam tadi sudah banyak dikatakan bahwa dalam dunia Islam pun juga sudah menjadi dinamika ya kita tahu dalam filsafat Islam pun juga ada ada dua kubu kubu Al-Farabi juga saya tadi saya juga penasaran tuh pengen tahu isinya Al-Musika Al-Akbar mudah-mudahan ada yang terjemahin ya sampai saat ini saya belum dapat terjemahnya kitab musiknya Farabi nanti ada di filsafat Islam tuh ada kubunya Farabi dan Ibn Sina terus nanti ada kubunya Ivan Al-Asafa sama Al-Kindi ya pada akhirnya terima kasih hari ini saya banyak juga belajar banyak banyak belajar juga banyak dapat masukan-masukan juga dari narasumber yang luar biasa terima kasih dan ini terus memotivasi saya untuk menggali Jazz dalam dimensi spiritualnya jadi memang ketika Jazz saya pernah bikin quotes bahwa Jazzer adalah pejalan tasahuf sejati ya saya maknai karena menjadi Jazz setiap minoritas menjadi Jazz setiap gak populer duluan menjadi Jazz setiap gak kaya duluan karena memang esensinya adalah bukan kepada material tapi lebih kepada tadi ekspresi kebebasan yang nanti ujungnya menyambungkan jiwa dengan ilahi kira-kira dari saya closingnya demikian dan dalam masa pandemi ini masa wabah seperti ini butuh banget jiwa-jiwa Jazz kita yang punya improvisasi yang berkembang yang dahsyat yang akan terus bertahan di era pandemi ini sekian terima kasih baik terima kasih juga untuk mas Beben dan demikian closing statement yang telah diberikan oleh mas Beben berikutnya Pak Didik selanjutnya selanjutnya yang harus kita perhatikan yang harus kita perhatikan dan harus kita perhatikan adalah irama dan memang irama inilah yang menjadikan seluruh fondasi apapun jenis musiknya apakah musik dalam perspektif jantung kita ataupun musik dalam konteks bahasa atau musik dalam konteks nada dan sebagainya karena itu apa yang ingin saya pelajari selanjutnya adalah bagaimana mendewasakan irama di dalam konteks seluas-luasnya karena dari irama inilah menurut saya ada sesuatu yang bisa kita petik sebagai pintu menuju ketinggian spiritualitas jadi bagi saya irama adalah segala-galanya terima kasih terima kasih Pak MB selanjutnya closing statement kepada Prof Hans silakan Prof Hans terima kasih dalam disiplin saya psikologi memang kalau bicara tentang musik termasuk musik jazz ini itu seringkali dibicarakan dari perspektif psikoanalisis yang berbicara tentang dunia sadar dan tidak sadar disini saya kutipkan mungkin sebagai penutup pernyataan dari seorang penulis judul tulisannya itu teori tentang psikologi jazz penulisnya Norman Margolis dan ketika memulai tulisannya dia mengutip satu pernyataan yang bunyinya begini apa yang membuat jazz itu menyebar begitu luasnya di negara kita khususnya di Amerika tentu saja jawabannya jawabannya adalah pemberontakan yang hidup di dalam diri kita kita punya dorongan untuk memberontak pada apapun yang mengekang kebebasan kita nah kehadiran jazz ini adalah cerminan kejujuran diri yang membawa kita pada penghargaan akan kebebasan itu saya kira itu saja penutup dari saya terima kasih iya sama-sama terima kasih untuk prop Hans dengan closing statement selanjutnya Mbak Yeni Fatmawati silakan Mbak Yeni untuk closing statement kalau dari saya mungkin saya terima kasih mendapat kesempatan untuk membacakan puisi Buya dan bagi saya ini merupakan suatu kebahagiaan dan juga kesempatan yang luar biasa membaca suatu puisi yang sederhana tetapi sangat bermakna dan itu merupakan suatu apa keindahan dalam bersastra terima kasih itu saja terima kasih Buya terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selanjutnya closing statement saya berikan waktu ke Gus Rifki silakan Gus saya mengutip statementnya quotesnya dari Bob Marley bahwa satu hal kebaikan yang musik miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain tidak dimiliki oleh dimensi lain adalah ketika menyentuh tidak akan merasakan sakit tidak mungkin kan dia tidak punya potensi untuk menyakiti kalaupun menyentuh ya pasti untuk menyayangi terima kasih terima kasih Gus dalam sekali statementnya Buya silakan Buya untuk closing statementnya saya ingin satu saja tadi bahwa pengaruh musik dalam kehidupan kita ini sangat besar sekali saya ingin melihatnya dari perspektif sosiologis dan mungkin ya antropologis juga bahwa perilaku manusia ini memang ada instingbawaan ada juga hasil edukasi pergaulan dan pendidikan di masyarakat ini ternyata bahwa yang membentuk perilaku kita ini bukan hanya hanya ajaran-ajaran agama iya kan mana buktinya ada seorang anak yang sama orang tua selalu melawan terus membantah menyakiti tiba-tiba anak ini kok jadi baik sekali sama ibunya selidik punya selidik ternyata itu kesadaran dia orang tua mesti dihormati bukan dari pelajaran Mahfudot yang diperoleh dari madrasah yang berbunyi aljannatu tahta akdami umbahatikum sorga berada di bawah telapak kaki ibumu ternyata itu anak berubah total menjadi anak yang baik itu gara-gara nonton film Malin Kundang itu terjadi jadi artinya kita mesti jujur lah bahwa yang membentuk perilaku kita ini bukan sumber agama saja bukan hanya norma-norma yang diwariskan oleh orang tua kepada kita bukan tetapi disitu ikut bekerjasama membentuk perilaku dalam satu komunitas tertentu ya agama iyalah nanti kita presentasikan kemudian dari tradisi tradisi yang berlaku tata kerama atau budi pekerti yang diterapkan yang diakui bersama kemudian juga yang ketiga mitos-mitos juga sama membentuk perilaku kita jadi jangan merendahkan mitos karena sains juga awalnya mitos juga kok kemudian juga cerita-cerita folklore cerita-cerita rakyat dongeng-dongeng kemudian kemudian termasuk sejarah perjalanan kehidupan kita ini kemudian juga musik lagu-lagu itu sama membentuk juga dan saya mendeteksi ini kayaknya lagu-lagu musik ini besar sekali presentasinya membentuk perilaku di masyarakat kita ini ada satu tradisi yang sebetulnya kurang bagus lah yaitu mudahnya bercerai jadi pagi bertenggar eh malam bertenggar pagi cerai ya artinya malah Pak Lebbe itu kan tugasnya untuk mendamaikan orang yang mau bercerai ini memang enggak malah nawarin kalau ada orang bercerai orang tenggarta Pak Haji percerai enggak katanya kita karena kalau berarti berarti kan meluang nah kenapa tradisi itu disini belum berubah tetap apanya kasus percerai itu begitu tinggi sekali ada satu pernyataan dari seorang naib dari dari Bongas katakan bahwa di desa di Kecamatan Bongas itu kasus pernikahan itu kalau habis panen itu 500 kasus pernikahan nanti pas peceklik gitu musim panas itu yang cerainya 400 sampai sekarang masih tinggi ya ini karena apa karena diabadikan oleh lagu-lagu yang diproduksi oleh siniman-siniman lokal provokatif isi lagunya itu tiriknya selalu isinya pegat balen itu pegat balen itu kawin cerai kawin cerai itu pegat balen ya pegat balen kawin lagi lagi tapi kadang-kadang ada yang runcuk bertiga kali empat kali kawin lagi cerai lagi seperti begitu jadi akhirnya apa sensitifitas kita terdapat perceraian pada itu penderitaan lah miserable betul-betul penderitaan anak-anak kita menjadi terbelah ada ikut bapak ikut ibu ya yang ikut ibu dapat bapak tiri rumah hasil usaha bersama juga menjadi dibelah-belah tetapi kok sepertinya ketika masyarakat mendengar ada seseorang bercerai reaksinya apa yaudah tidak ada preventif begitu ringan ya ada preventif kalau di negeri Arab di Tunisia di Al-Jazair di Maroko dan sebagainya kalau ada orang cerita bahwa itu sudah bercerai subhanallah ashabul-lazim berserai ashabul-lazim lahwala walakwata berulang-ulang mengejutkan tetapi kalau disini berita orang bercerai ada berita yang biasa yaudah syukur nah itulah jadi perlu kita hayati jadi sehingga kenapa saya ikut masuk dalam paguyuban siniman indrama itu karena saya juga ingin mewarnai lagu-lagu yang ada di indrama supaya yang nongol itu jangan kayak kucing garong kayak belah-belah duren kayak kiyong mah lagu-lagu itu mempengaruhi mempengaruhi bagaimanapun juga dari mulai apa namanya iramanya yang disukai kemudian busiknya dan sebagainya sampai lagu-lagunya ketika lagu-lagunya ceritanya kucing garong itu kan menjadi suatu hal yang masuk tanpa disadari melalui musik kita menerima konsep-konsep ke dalam pikiran kita kadang-kadang tanpa kita sadari dan tanpa kita uji langsung masuk pikiran kita terima kasih luar biasa hari ini selasa 10 November 2020 kita sudah sama-sama mengikuti sebuah kajian filsafat musik lebih intinya adalah dimensi spiritual dalam jazz dan hari ini kita juga sudah mengetahui betapa sangat luar biasanya musik jazz menjadi bagian yang berperan dalam mencapai tingkat tasawuf marilah saat ini kita mulai untuk menghindari mensekulerkan musik dengan agama dan tadi juga kita sudah sama-sama menikmati bagaimana gelombang cinta dibacakan yang intinya adalah di gelombang cinta itu kita bisa mengetahui bagaimana kekuatan cinta hadir dalam kehidupan kita dan terima kasih saya ucapkan untuk yang sudah berada di virtual malam hari ini untuk mas Beben kemudian juga untuk Pak MBC Nur kemudian Pak Hans juga terima kasih dan Mbak Yeni kemudian spesial buat Gus Rifki mudah-mudian dalam waktu kita bisa bersama lagi disini Gus terima kasih dan tentu saja dengan Bu Yasa kuliasin MA dan saya Afkar mengucapkan terima kasih untuk bersamanya mohon maaf jika ada kekurangan dan salam damai bahagia Indonesia ku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh